Suge Mingyang menatap Tan Wu dan anjing Dewan Raka, matanya berkedip-kedip. Waktu berlalu nafas demi nafas. Semua orang diam, dan suasananya sangat menindas. Sesaat berlalu, Helgat Haun tidak tahan lagi dengan suasananya, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Tan Wu, Sampah, jika kamu punya kartu truf, keluarkan saja. Sungguh melelahkan berada di jalan buntu dengan mereka seperti ini. Tan Wu diam-diam berkata, Kamu telah bersamaku selama ini. Jika aku benar-benar memiliki kartu truf, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Apa-apaan? Helgat Haun panik dan diam-diam berkata dengan marah, Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya berpura-pura. Lalu menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Bukannya kamu tidak tahu. Sebelum kami pergi, Tuan Tuakin memberi kami beberapa pil dewa. Sedangkan sisanya, dia menyuruh kami melakukan apa yang kami inginkan. Tan Wu berkata dengan cepat. Helgat Haun diam-diam berkata dengan marah, Dasar bajingan, Aku benar-benar akan mati karenamu. Jangan bicara omong kosong. Luruskan punggungmu. Jika kita tidak menakut-nakuti mereka hari ini, kita berdua akan tamat. Tan Wu dengan dingin mendengus. Bajingan yang tidak bisa diandalkan, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Anjing Dewan Raka diam-diam mengutuk, punggungnya tegak, dan matanya menjadi semakin arogan, seolah-olah ia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ledakan. Tiba-tiba, Suge Mingyang mengambil langkah maju, niat membunuhnya melonjak ke langit. Omong kosong. Kelopak mata Tan Wu bergerak-gerak. Tapi kemudian, Suge Mingyang mengangkat alisnya, menarik kembali langkahnya, dan menatap mutianyang. Apa yang sedang terjadi? Kata Helgat Haun secara diam-diam. Tan Wu mengirimkan transmisi suara, dia seharusnya mengkhawatirkan Mutianyang. Jika kita berdua menderita, tentu saja Mutianyang yang akan mendapat manfaatnya. Sepertinya kita benar-benar membuatnya takut. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu mempertimbangkannya. Dewan Raka Haun diam-diam tertawa. Kita belum bisa lengah. Tan Wu diam-diam berkata. Mutianyang mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Suge Mingyang, kamu bahkan tidak takut pada Kinfei Yang, mengapa kamu takut pada mereka? Kamu tidak sabar menunggu aku bergerak. Suge Mingyang mencibir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baru saja mempertimbangkan untuk bergandengan tangan denganmu. Benar-benar. Bagaimana dengan ini? Ayo kita berpisah. Aku akan menangani Dongseng Yang, dan kamu menangani Tan Wu dan Anjing Dewan Raka. Kata Suge Mingyang. Apakah kamu tidak mempersulitku? Saat ini, aku hanyalah tubuh Divine Sense. Belum lagi Tan Wu dan Helgat Haun memiliki kartu truf yang tersembunyi, meskipun tidak, aku tetap bukan tandingan mereka. Kata Mutianyang. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu memiliki artefak ilahi yang menantang surga? Suge Mingyang mencibir. Mutianyang berkata, lalu bagaimana jika Tan Wu juga menyembunyikan artefak ilahi yang menentang surga? Ketika Suge Mingyang mendengar ini, dia langsung merasa kesal dan berkata dengan marah, apakah menurut Anda artefak ilahi yang menentang surga adalah lobak atau kubis yang dapat ditemukan di mana-mana di jalan? Kali ini, dia tidak berani bergerak. Bahkan alasan yang tidak masuk akal, Mutianyang dapat menemukannya. Dia pasti punya motif tersembunyi. Mutianyang berkata tanpa daya, berbicara terlalu banyak, bukankah karena kamu tidak percaya padaku? Bukankah kamu sama? Suge Mingyang mendengus dingin dan berhenti dengan tegas. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia berjalan ke samping dan memulihkan diri dengan tenang. Sayang sekali. Mutianyang bergumam diam-diam. Melihat ini. Anjing Dewan Raka diam-diam menghela nafas lega dan mengirimkan transmisi suara. Untungnya, kedua orang ini memiliki motif tersembunyi. Jika tidak, kita benar-benar harus pergi menemui Raja Neraka kali ini. Iya. Jawab Tan Wu sambil melirik Mutianyang dan Suge Mingyang, ada cibiran di kedalaman matanya. Awalnya, kedua orang ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya dan anjing Dewan Raka. Namun karena ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, mereka melewatkan peluang bagus. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya. Dendam antara kedua belah pihak pada dasarnya telah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Bahkan jika mereka telah mencapai aliansi yang sebenarnya, mereka tidak akan percaya satu sama lain sama sekali. Bahkan jika ada kesempatan, mereka tidak akan ragu sama sekali dan langsung memberikan pukulan fatal kepada pihak lain dari belakang. Dengan kata lain, pendekatan Suge Mingyang adalah pilihan yang sangat bijaksana. Titik. Sebenarnya, Tan Wu dan anjing Dewan Raka tidak tahu bahwa meskipun Mutianyang dan Suge Mingyang benar-benar menyerang mereka, mereka akan baik-baik saja. Karena dalam kegelapan, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Sayang sekali mereka tidak bertengkar. Dalam kehampaan di sebelah Tan Wu, Qin Fei Yang berdiri di atas ladang pengobatan alam kura-kura hitam, memandang Suge Mingyang dan Mutianyang dalam gambar, wajahnya penuh penyesalan. Tang Hai, Zhao Tai Lai, dan Cu Ili berdiri berdampingan di belakang Qin Fei Yang. Aura Cu Ili telah mencapai level Dewa Perang. Itu benar. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, apakah itu Cu Ili atau Qin Fei Yang, mereka telah melangkah ke alam Dewa Perang. Lagi pula, setengah tahun di luar sama dengan lima tahun di dalam kastil kuno. Coba pikirkan, dengan Qin Fei Yang di sini, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Tan Wu. Lebih-lebih lagi. Tidak hanya Qin Fei Yang dan Cu Ili, tetapi nyonya rumah naga Phoenix, Ling Yun Fei, Luo Qingzu, Gongsun Bei, Lu Zheng, Raja Serigala Emas, dan Raja Kalajengking juga telah melangkah ke alam Dewa Palsu di babak ini. Tahun. Serigala Bermata Putih juga telah menerobos ke puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan, dan sekarang berada di benda suci spasial Ling Yun Fei, memahami makna mendalam menjadi Dewa Sejati. Fat So, Lu Hong, Vipar, Winget Snow Eagle, dan binatang buas lainnya juga telah banyak meningkatkan budidaya mereka, mulai dari Kaisar Tempur Bintang Sembilan hingga Kaisar Tempur Bintang Delapan. Ratu Roh, Wang Zicheng, dan Banteng Barbar juga meningkat pesat sejak memasuki kastil kuno. Singkatnya, tim kecil mereka kini memiliki total lima Dewa Perang, yaitu Qin Fei Yang, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Cu Ili, dan Macan Tutul Emas. Tentu saja. Kenam Tetua, Pohon Willow, Li Jian, Yu Huang, dan Dewa Palsu lainnya juga bekerja keras, dengan gila-gilaan mencoba menerobos ke alam Dewa Perang. Adapun Qin Fei Yang, kapan dia memasuki zona vakum. Faktanya, dia tiba beberapa hari lebih awal dari Dong Zeng Yang dan Tan Wu. Setelah menerobos ke alam Dewa Perang, dia mengendarai alam kura-kura hitam dan bergegas ke sini. Dia telah bersembunyi di alam kura-kura hitam dan tidak muncul, karena dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk menyingkirkan satu atau dua. Misalnya, pengajar negara dan Mu Chang Feng. Sayangnya, setelah menunggu beberapa hari, orang-orang tersebut tidak juga muncul. Namun, kemunculan Dong Zeng Yang dan Tan Wu agak di luar dugaannya. Yang lebih mengejutkannya adalah Dong Zeng Yang sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Dia telah curiga lebih dari sekali bahwa Dong Zeng Yang mungkin juga seseorang yang dibantu oleh Paman Yuan untuk dikembangkan. Namun setelah dia mati, tidak terasa. Dan setelah kejadian ini, dia akhirnya bisa memastikan bahwa Dong Zeng Yang dan Paman Yuan tidak ada hubungannya satu sama lain. Karena niat membunuh itu bukan milik Paman Yuan. Adapun Tan Wu dan anjing neraka. Terobosan kedua orang ini juga mengejutkannya. Dia ingat terakhir kali mereka bertemu, Tan Wu dan anjing dewa neraka baru saja meminum pil dewa dan melangkah ke puncak alam dewa Perang Bintang 9, dan sudah berapa lama. Keduanya sebenarnya telah menerobos ke alam dewa palsu. Kecepatan ini bahkan lebih mengerikan dari Ling Yun Fei dan yang lainnya. Mungkinkah itu juga ada hubungannya dengan pil ilahi? Tetapi jika memang ada pil dewa yang dapat mempercepat pemahaman seseorang tentang makna mendalam menjadi dewa dan menerobos ke alam dewa palsu, lalu mengapa Ling Yun Fei dan yang lainnya tidak? Seseorang harus mengetahuinya. Apakah itu Tan Wu, atau Ling Yun Fei dan yang lainnya? Mereka semua diasuh oleh Paman Yuan. Adapun karakter Paman Yuan, dia secara alami tahu yang terbaik, dan pasti tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Zao Tai Lai melirik Suge Mingyang dan Mu Tianyang, lalu mengerutkan Kening, Tuan Muda, kita tidak bisa hanya menunggu di sini selama beberapa hari dan tidak melakukan apapun, bukan? Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Karena Mu Chang Feng dan guru kekaisaran tidak keluar, maka kita akan mengambil tindakan terhadap Mu Tianyang dan Suge Mingyang. Kata Zao Tai Lai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua orang ini memiliki benda dewa spasial, dan mereka juga orang yang sangat berhati-hati. Jika kita ingin menyerang mereka, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Zao Tai Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan Kening. Tang Hai berkata, sekarang kamu juga telah melangkah ke alam dewa perang, sebaiknya kita bunuh mereka di sini. Ide bagus. Mata Zao Tai Lai berbinar dan berkata, jika kita pergi berperang, kita pasti tidak akan bisa menghindari kehancuran nyawa. Tapi di sini, tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita tidak akan melibatkan kehidupan yang tidak bersalah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, bukannya aku tidak memikirkan hal ini, tapi menurutmu apakah mereka akan melawan kita secara langsung sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula, mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Kata Chu I Li. Itu benar. Jika kita harus bertarung, Suge Ming Yang dan Mutian yang pasti bisa memasuki objek dewa spasial untuk menghindari pertempuran. Kata Qin Fei Yang. Zao Tai Lai berkata dengan marah, ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, mungkinkah kita harus menunggu sampai kita meninggalkan situs dewa untuk bertarung. Hanya setelah meninggalkan situs suci kita dapat menghancurkannya satu per satu. Karena pada saat itu, Suge Ming Yang, guru kekaisaran, dan kaisar Hong akan kembali ke kekaisaran Qin besar, atau pergi ke laut reinkarnasi untuk mencari leluhur iblis. Adapun Mutian Yang dan keluargamu, jika tidak terjadi hal tak terduga, mereka mungkin akan memasuki laut dalam benua terlupakan. Karena laut dalam tidak dapat membuka portal, akan lebih mudah bagi mereka untuk bersembunyi. Dengan kata lain, Pertempuran kita dengan mereka kemungkinan besar terjadi di laut reinkarnasi dan lautan tak berujung, jadi kita tidak akan melibatkan terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Kata Qin Fei Yang. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu terlalu motot melawan mereka sekarang. Zhao Tai Lai berkata sambil tersenyum. Zhao Tua, kamu benar-benar telah berubah. Aku ingat dulu di dunia kura-kura hitam, kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kata Qin Fei Yang. Tuan muda, bukankah Anda yang mempengaruhi saya? Zhao Tai Lai berkata sambil tersenyum sambil mengusap kepalanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan topik tiba-tiba berubah, namun, kita juga dapat mencoba menyerang Mutian Yang dan Suge Ming Yang sekarang. Sambil berpikir, wanita misterius dan Yesu segera muncul dari kastil kuno. Qin Fei Yang hendak berbicara, tetapi wanita misterius itu melambaikan tangannya, Yesu dan aku mendengarnya, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Setelah mengatakan itu, wanita misterius itu melambaikan tangannya, dan lelaki tua berhidung bengkok serta lelaki tua berwajah monyet muncul. Qin Fei Yang memandang semua orang dan berkata, akan lebih baik jika kami berhasil menyerang mereka berdua, tetapi jika tidak, kami tidak akan memaksanya. Namun, Cu Ili dan saya harus tetap diam untuk saat ini. Mengapa? Zhao Tai Lai bingung. Mereka masih belum tahu bahwa Cu Ili dan aku telah menjadi dewa perang. Jika kita semua keluar dan serangannya gagal, bukankah Cu Ili dan kekuatanku akan terlihat? Saya masih ingin memberi mereka kejutan. Mundur selangkah, bahkan jika kalian para dewa perang gagal, maka tidak ada gunanya memiliki Cu Ili dan aku di pihak kita. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Semua orang mengangguk. Cu Ili berkata sambil tersenyum, saya khawatir hati kecil mereka tidak akan mampu menahan kejutan ini. Ya. Sudah berapa lama sejak kamu menerobos ke alam dewa bela diri? Kecepatan konyol seperti itu mungkin akan membuat mereka runtuh. Macan tutul dewa berkata dengan bercanda. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, besiaplah. Kenam orang dan macan tutul emas saling memandang, dan aura mereka meletus saat mereka mulai mengumpulkan kekuatan. 1772 Cu Ili melirik kelompok Tang Hai dan macan tutul emas sebelum melihat ke arah Qin Fei Yang. Tuan muda, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda sejak Anda keluar dari pengasingan. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, ada apa? Cu Ili memandang Su Ge Ming Yang di layar dan bertanya, jika Su Ge Ming Yang tidak menghindari pertempuran dan bertarung langsung dengan Anda, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sekarang? Kepercayaan diri. Qin Fei Yang bergumam saat wajahnya dipenuhi keyakinan. Dia tersenyum dan berkata, 100%. Cu Ili juga tersenyum. Mu Tianyang dan Su Ge Ming Yang tidak tahu bahwa Tuan Muda mereka telah melangkah ke alam Dewa Perang. Mereka juga tidak tahu bahwa jiwa pertempuran Tuan Muda dan Formula Ilahi Enam Kata telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ini sungguh mengasihkan. Ketika Mu Tianyang dan yang lainnya melihat kekuatan dan perubahan Tuan Muda mereka saat ini, betapa menariknya ekspresi mereka. Gemuruh. Aura wanita misterius dan macan tutul emas semakin kuat. Langit dan bumi bergetar. Di bawah. Sembilan bis emperor yang menjaga ladang ramuan semuanya ketakutan. Dengan banyaknya wargot, bagaimana jika mereka tiba-tiba menyerang mereka? Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pada saat yang sama. Ada sedikit rasa iri di mata mereka terhadap macan tutul emas. Berpikir kembali ke masa lalu. Macan tutul emas sama dengan mereka. Mereka berdua adalah kaisar binatang dari negeri iblis dan tidak lebih kuat dari mereka. Namun, setelah mengikuti Qin Fei Yang, ia melangkah ke alam Dewa Perang tidak lama kemudian. Perbedaan antara Dewa Perang dan Dewa Palsu bagaikan langit dan bumi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Mengapa Zhao Tai Lai tidak menyukai kita saat itu? Salah satu kaisar binatang menghela nafas. Jika Zhao Tai Lai menyukai mereka ketika dia sedang mencari tunggangan, maka orang yang berdiri bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya bukanlah macan tutul emas. Ini adalah takdir. Macan tutul emas hanya bisa menyalahkan keberuntungannya. Itu ditakdirkan untuk melambung tinggi. Saat sembilan kaisar binatang menghela nafas, aura wanita misterius dan macan tutul emas akan mencapai puncaknya. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam terbang menuju Mutian Yang dan Suge Ming Yang. Di luar, Suge Ming Yang diam-diam memperbaiki lengannya. Namun, pandangannya selalu tertuju pada Mutian Yang, Dong Zheng Yang, Cerberus, dan Tan Wu. Mutian Yang juga berdiri di samping, diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tan Wu dan anjing Dewan Raka mundur jauh tanpa mengedipkan mata, menjaga jarak dari Mutian Yang dan dua lainnya. Ada pun Dong Zheng Yang. Dia juga diam-diam memperbaiki cadangan energinya. Niat membunuh yang mengerikan itu juga kembali ke gelabelannya. Bagaimanapun, saat ini, tidak ada yang berbicara, seluruh zona vakum menjadi sunyi senyap. Ledakan. Tapi tiba-tiba, beberapa garis kekuatan ilahi muncul, memecah kesunyian. N. Tan Wu, anjing Raka, dan Dong Zheng Yang terkejut. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat beberapa sosok muncul dari udara tipis di atas Suge Ming Yang dan Mutian Yang. Itu mereka. Nyonya Misterius. Penatua Kin. Kedua pria dan satu binatang itu terkejut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah orang-orang ini benar-benar berhasil menembus alam dewa perang. Namun, Mutian Yang dan Suge Ming Yang tidak panik melihat kemunculan tiba-tiba Nyonya Misterius dan yang lainnya, serta macan tutul emas. Seolah-olah mereka sudah menduganya. Desir. Saat berikutnya. Keduanya langsung menghilang tanpa jejak. Berengsek. Nyonya Misterius itu sangat marah. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental sebelumnya bahwa serangan itu mungkin tidak berhasil, dia tetap merasa kesal saat ini. Perasaan ilahi Zhao Tai Lai muncul, mengunci dua objek ilahi spasial, dan berkata dengan suara yang dalam, Tang Hai, cepat hidupkan kembali artefak ilahi dan lihat apakah kamu dapat memaksanya keluar. Setelah mengatakan itu, Zhao Tai Lai adalah orang pertama yang mengeluarkan kapak berkarat itu, bergegas ke benda dewa spasial Mutian Yang, dan segera menebasnya. Meski kapak ini tidak dapat dihidupkan kembali, ketajamannya cukup untuk merobek langit dan membelah bumi. Pada saat yang sama, Tang Hai juga mengeluarkan belatinya, kekuatan ilahi melonjak ke dalamnya, membawa kekuatan ilahi penghancur dunia, dia menebas objek ilahi spasial Suge Ming Yang. Kalian benar-benar jangan menyerah. Tiba-tiba, Mutian Yang muncul di udara. Bersamanya ada Mucang Yun dan Mucang Feng, serta pedang darah. Kekuatan ilahi keduanya, serta perasaan ilahi Mutian Yang, dituangkan ke dalam pedang darah, dan kekuatan artefak ilahi yang menentang surga meletus. Ekspresi Zhao Tai Lai berubah, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dentang. Pada saat yang sama, pedang Tang Hai menebas benda suci spasial Suge Ming Yang, dan cahaya menyelaukan segera keluar dari kehampaan. Namun, benda suci spasial itu tidak hancur, namun lengan Tang Hai mati rasa karena keterkejutannya. Ledakan. Di saat berikutnya, Suge Ming Yang muncul, dan jiwa pertempuran naga tulang meraum di langit, kemampuan bawaannya mencakup segala arah. Budidaya Tang Hai segera mulai anjok. Jika sesuai dugaan tuan muda, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menyerang mereka. Tang Hai bergumam, dan mundur seperti kilat. Untungnya, kemampuan bawaan Suge Ming Yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikat, jika tidak, dia akan menderita lagi. Suge Ming Yang melirik Tang Hai, lalu memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya, serta macan tutul dewa emas, lalu melihat kekehampaan dan mencibir, Kin Fe Yang, kamu terlalu naif, berpikir untuk menyerang kami secara diam-diam. Itu tidak naif, itu bodoh. Semua orang tahu tentang alam kura-kura hitam, bagaimana mungkin kita tidak bersiap. Mu Tianyang mendengus dingin. Kin Fe Yang juga ada di sini. Dong Zheng Yang, Tan Wu, dan anjing raka segera melepaskan akal sehat mereka untuk mencari keberadaan Kin Fe Yang. Namun di bawah kesadaran ilahi mereka, mereka tidak menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Bahkan akal ilahi mereka tidak dapat menemukannya. Tsu Ge Ming Yang berkata, keluar, apa gunanya bersembunyi? Astaga! Sebelum dia selesai berbicara, Kin Fe Yang muncul di samping wanita misterius dan yang lainnya. Tapi dia tidak keluar bersama mereka. Kultifasinya juga ditekan hingga ke alam dewa palsu. Dia benar-benar di sini. Dong Zheng Yang terkejut. Tetapi mengapa akal ilahi mereka tidak dapat menemukannya? Seseorang harus tahu bahwa perasaan ketuhanan ada di mana-mana. Bahkan jika Kin Fe Yang bersembunyi di kastil kuno, dia tidak bisa lepas dari pencarian akal ilahi. Kin Fe Yang memandang Mutian Yang dan Tan Wu, dan berkata, saya bukan iblis, apakah anda harus begitu waspada terhadap saya? Tentu saja kami harus mewaspadaimu. Sama seperti saat ini, jika kita tidak bersiap, kita pasti sudah mati sekarang. Kata Mutian Yang. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hentikan omong kosong itu. Tsu Ge Ming Yang berteriak dingin, menatap Kin Fe Yang dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang paling sering kamu katakan? Apa? Kin Fe Yang penasaran. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Sekarang kamu telah menyergap kami, bukankah kamu harus membayar harganya? Tsu Ge Ming Yang tertawa. Apakah begitu? Sepertinya setelah menjadi dewa perang, kekuatanmu seharusnya meningkat pesat, jika tidak, kamu tidak akan begitu sombong. Kata Kin Fe Yang. Tsu Ge Ming Yang berkata, saya tidak tahu seberapa banyak kemajuan saya, tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh dewa palsu seperti Anda. Lebih dari cukup. Gumam Kin Fe Yang. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan memasuki domen yang dibentuk oleh kemampuan bawaan Tsu Ge Ming Yang. Apa? Tsu Ge Ming Yang langsung membatu. Mutian Yang dan saudara-saudaramu juga terkejut. Mereka telah memikirkan 10 ribu kemungkinan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Kin Fe Yang akan mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam domen tersebut. Begitu dia memasuki domen tersebut, budidaya Kin Fe Yang dengan cepat anjok. Puncak Dewa Perang Bintang 9. Dewa Perang Bintang 9. Dewa Perang Bintang 8. Dewa Perang Bintang 7. Namun, meskipun budidayanya telah jatuh ke tangan Dewa Perang Bintang 7, ekspresi Kin Fe Yang tidak berubah saat dia menatap Tsu Ge Ming Yang dengan tenang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia begitu tenang? Tsu Ge Ming Yang bergumam. Mutian Yang juga memandang Kin Fe Yang dengan tidak percaya. Keduanya memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Mereka menyadari. Entah itu Zhao Tai Lai, Tang Hai, atau Nyonya Misterius dan yang lainnya, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajah mereka. Selain itu, mereka tidak berniat menyelamatkan Kin Fe Yang dan berdiri di sana tanpa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini terlalu tenang. Keduanya bergumam. Mungkinkah? Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka pada saat yang bersamaan. Mungkinkah Kin Fe Yang telah memperoleh kekayaan yang menantang surga atau artefak ilahi di reruntuhan ilahi tingkat kedua dalam enam bulan terakhir? Jika itu orang lain, mereka akan curiga bahwa mereka berpura-pura tenang. Tapi menghadapi Kin Fe Yang, mereka benar-benar tidak punya nyali untuk menebak dan menebak. Karena ada terlalu banyak kemungkinan pada Kin Fe Yang. Meskipun mereka telah memikirkan banyak kemungkinan, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kin Fe Yang telah melangkah ke alam dewa perang. Karena menurut mereka, hal tersebut mustahil. Mata Mu Tian Yang berkedip dan dia mentransmisikan suaranya, Su Ge Ming Yang, terlalu berisiko untuk bertarung dengannya sekarang. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita meninggalkan reruntuhan ilahi. Kamu benar-benar takut padanya. Su Ge Ming Yang mendengus dingin. Jika kamu tidak takut padanya, kenapa kamu tidak bergerak? Sebelum kamu berbicara tentang aku, kamu harus mempertimbangkan dirimu sendiri dengan hati-hati. Mu Tian Yang mencibir dalam hati dan dengan tegas menyingkirkan pedang darahnya dan mengirim Mu Chang Feng dan Mu Tian Yang ke dalam benda dewa spasial. Kaisar dari dinasti sebelumnya. Lelucon yang luar biasa. Su Ge Ming Yang tersenyum menghina dan juga mengingat jiwa perang naga tulang. Setelah kemampuan bawaannya menghilang, budidaya Kin Fe Yang kembali ke alam dewa palsu. Mendesah. Saya sudah mengambil inisiatif untuk masuk ke domain tersebut, tetapi Anda tidak berani mengambil tindakan. Membosankan sekali. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Kin Fe Yang, Su Ge Ming Yang penuh permusuhan. Dia menatap punggung Kin Fe Yang dan bergumam, teruslah sombong. Cepat atau lambat, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Luar biasa. Tan Wu menghela nafas. Dia menakuti Mu Tian Yang dan Su Ge Ming Yang hanya dengan berdiri di sana. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi mereka pasti lebih kuat darimu. Hell Divine Hound mentransmisikan suaranya, matanya penuh penghinaan. Wajah Tan Wu menjadi gelap dan berkata dengan marah, jika dia begitu kuat, mengapa kamu tidak mengikutinya saat itu? Mendesah. Bukankah dulu mataku tertutup kotoran mata? Kalau tidak, kenapa aku memilih sampah sepertimu? Anjing neraka ilahi meratap. Adikmu, apakah aku seburuk itu? Tan Wu berkata dengan marah. Aku tidak takut menyakitimu. Kamu lebih buruk dari apa yang aku katakan. Anjing neraka ilahi menggelengkan kepalanya. Pembuluh darah Tan Wu melonjak dan wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Seperti yang diharapkan, kamu masih sama seperti sebelumnya. Keberanian dan keberanianmu membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Tapi ada beberapa hal yang aku tidak bisa putuskan. Dong Zheng Yang melihat punggung Qin Fei Yang dan tidak bisa tidak mengaguminya. Tapi di saat yang sama, ada sedikit ketidakberdayaan dan kekecewaan di wajahnya. 1773 Namun, Qin Fei Yang tidak menyadari kelainan Dong Zheng Yang. Dia berjalan ke sisi Zhao Tai Lai dan yang lainnya, menoleh untuk melihat pintu batu yang mengarah keluar dan perlahan mengerutkan kening. Karena kamu tidak berencana untuk bergerak, maka bukalah lorong itu. Katamu Tian Yang. Dengan lambayan tangannya, enam kelompok dan fire muncul. Gelombang panas melonjak, dan area vakum segera menjadi seperti tungku besar. Suge Ming Yang juga mengeluarkan dan fire. Ini adalah api mendalam langit yang diberikan Qin Fei Yang kepada Kaisar Hong saat itu. Sekarang. Kaisar Hong bersembunyi di benda dewa spasial untuk berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia secara alami menyerahkannya kepada Suge Ming Yang. Wanita misterius itu juga mengeluarkan sekelompok dan fire. Itu adalah api timbul surgawi yang diberikan Mutian Yang kepada ketua Master Pagoda. Akibatnya, ada delapan kelompok dan api, dan hanya api guntur surgawi dan api beku Qin Fei Yang yang tersisa. Tapi Qin Fei Yang tidak mengeluarkannya untuk waktu yang lama. Fei Yang, ada apa? Wanita misterius itu memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, kita belum bisa pergi, karena masih ada satu orang lagi yang belum datang. Siapa? Semua orang curiga. Api unikon. Kata Qin Fei Yang. Saat pertama kali bertemu dengan fire unikon di lantai pertama, dia awalnya ingin fire unikon ikut bersamanya. Terlebih lagi, itu adalah undangan yang sangat tulus. Namun pada akhirnya, unikon api tetap menolaknya dengan alasan ada sesuatu yang memanggilnya. Dan sampai sekarang pun, dia masih belum tahu di mana unikon api itu berada. Mungkin, ini bukanlah sebuah alasan. Memang benar, ada sesuatu yang memanggil unikon api. Namun meski begitu, Qin Fei Yang masih sangat kecewa. Karena setiap kali dia melihat fire unikon, emosi yang tak terlukiskan akan muncul di hatinya. Api unikon. Wanita misterius, Yesu, dan penatua Qin saling memandang. Jika bukan karena pengingat Qin Fei Yang, mereka akan melupakan unikon api. Api unikon. Pada saat yang sama. Tan Wu dan Helgat Haun saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Helgat Haun mengirimkan transmisi suara, Sampah, Haruskah kita memberitahunya? Ini. Tan Wu ragu-ragu dan tidak berbicara. Saat itu, Kilin Api menyuruh kami untuk tidak memberitahu Qin Fei Yang tentang keberadaannya, jangan sampai Qin Fei Yang mengkhawatirkannya. Tapi melihat keadaan Qin Fei Yang saat ini, dia mungkin tidak akan membuka jalan itu sampai Kilin Api muncul. Kata anjing ilahi infernal. Mungkin dalam hati Qin Fei Yang, Kilin Api sangat penting. Tan Wu menghela nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan pintu batu dengan langkah besar. Berdiri di samping Qin Fei Yang, dia berpura-pura melihat ke pintu batu dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang, tidak perlu menunggu api Kilin. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia melirik Tan Wu dan berpikir, mungkinkah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Ya, kata Tan Wu. Kapan ini terjadi? Qin Fei Yang buru-buru bertanya. Menghitung dengan hati-hati, sepertinya sudah tiga bulan lalu. Saat itu, saya dan anjing mati itu dikejar oleh binatang buas di lantai pertama dan melarikan diri ke lembah terpencil. Kami kebetulan bertemu dengannya. Dialah juga yang menyelamatkan kita. Pada saat itu, ia sedang berkultivasi dalam pengasingan. Itu juga karena bantuannya sehingga infernal divine hound dan aku bisa melangkah ke alam dewa semu dengan begitu cepat. Tan Wu mengirimkan suaranya. Tiga bulan yang lalu, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini terjadi ketika dia sedang memurnikan batu jiwa dan mencoba menerobos ke alam dewa perang. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa manfaatnya bagi Anda? Kenangan yang diwarisi. Tan Wu berkata diam-diam. Kenangan yang diwarisi. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Ia memperoleh tiga kenangan warisan di lantai pertama. Ia meminta satu untuk dirinya sendiri dan memberikan dua lainnya kepadaku dan infernal divine hound. Ketiga kenangan warisan ini semuanya mengandung misteri lengkap menjadi dewa. Tan Wu berkata diam-diam. Kata-katanya penuh rasa terima kasih kepada Fire Kilin. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tercerahkan. Di dunia ini, seharusnya tidak ada pil apapun yang dapat mempercepat pemahaman seseorang tentang misteri menjadi dewa. Qin Fei Yang, apa maksudmu? Mungkinkah kamu ingin kami menemanimu ke sini hanya untuk menunggu Fire Kilin? Kamu punya mood, tapi kami tidak. Suge Ming Yang berkata dengan tidak sabar. Qin Fei Yang mengabaikannya dan berkata diam-diam, lalu di mana sekarang? Setelah melangkah ke alam dewasemu, ia dikirim ke lantai dua oleh Rule Force. Tapi sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu keberadaannya. Dia tidak ingin kamu khawatir. Kata Tan Wu. Lantai dua. Gumam Qin Fei Yang. Tan Wu menambahkan, dan dikatakan juga bahwa keajaiban tidak akan hilang. Jika tidak meninggalkan keajaiban, kemana ia ingin pergi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tan Wu tersenyum pahit dan berkata, aku juga menanyakannya, tapi tidak disebutkan. Hanya dikatakan bahwa kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah kilin api juga memasuki lantai tiga seperti binatang dewa di laut tak berujung? Omong-omong, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Tan Wu tiba-tiba mengirimkan suaranya lagi. Apa itu? Kata Qin Fei Yang. Pada saat itu, kilin api baru saja menerobos ke alam dewasemu dan dikirim ke lantai dua oleh Rule Force. Tapi setelah Hell God Hound dan aku menerobos, Rule Force tidak muncul. Lagi pula, binatang Griffon yang menjaga jalan itu tidak hanya tidak menghentikan kami, bahkan juga sopan kepadaku dan anjing dewa neraka. Kata Tan Wu. Itu karena aku. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Anda. Tan Wu tercengang. Ya. Sebenarnya, aku sudah lama melihatmu dan Hell God Hound. Kata Qin Fei Yang. Kapan? Tan Wu bertanya. Qin Fei Yang berkata, saat itulah kamu meminum pil dewa dan menerobos ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Tan Wu bingung. Lalu kenapa kamu tidak muncul? Qin Fei Yang berkata, saya tahu kepribadian Anda. Bahkan jika saya muncul, Anda tidak akan mengikuti saya, jadi saya tidak mengganggu Anda. Jadi begitu, kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Tan Wu diam-diam tersenyum dan berkata, lalu ada apa dengan Rule Force? Mungkinkah Anda sudah bisa mengendalikan kekuatan aturan keajaiban? Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan ini? Itu adalah penjaga keajaiban. Aku berhubungan baik dengannya. Saat aku memasuki lantai dua, aku memintanya untuk diam-diam menjagamu dan anjing Dewan Raka. Dan Dong Zeng Yang. Sedangkan untuk Fire Kilin, saya tidak memikirkannya saat itu, jadi penjaga tidak merawatnya secara khusus. Jadi, dikirim ke lantai dua. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Jadi begitu. Tidak heran begitu aku dan anjing mati itu muncul di sini, Mutianyang dan Suge Ming Yang bertanya padaku apa hubunganku denganmu. Tan Wu diam-diam tertawa, lalu berkata, tapi Dong Zeng Yang ini, aku tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Kata Qin Fei Yang. Kamu bahkan tidak tahu apakah dia teman atau musuh, dan kamu masih membantunya. Tan Wu sedikit terdiam. Awalnya, dia mengira Qin Fei Yang mengetahui latar belakang Dong Zeng Yang. Apakah dia teman atau musuh di masa depan, aku tidak akan menyesal membantunya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kita masih menunggu fire killing? Tan Wu bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menghela nafas, ia memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Saya tidak dapat mengendalikannya, saya juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Serahkan saja pada takdir. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan api guntur surgawi dan api es. Melihat ini. Wanita misterius itu bertanya dengan curiga, apakah kita tidak menunggu. Tidak. Qin Fei Yang tersenyum. Meskipun dia tidak tahu kemana perginya fire killing, dan meskipun level kedua sangat berbahaya, dia percaya bahwa dengan kemampuan fire killing, dia pasti akan bertahan. Di masa depan, mereka pasti akan bertemu lagi. Mu Tianyang dan Zuge Mingyang telah lama menunggu dengan tidak sabar. Melihat Qin Fei Yang memadamkan api guntur surgawi dan api es, mereka segera membawa api ramuan masing-masing ke pintu batu. Pintu batu itu memancarkan aura kuno. Meski tidak semegah pintu batu yang muncul saat mereka memasuki situs dewa, ada juga sepuluh lekukan seukuran telapak tangan di atasnya. Alur ini digunakan untuk memasang api ramuan. Qin Fei Yang, wanita misterius, Zuge Mingyang, dan Mu Tianyang saling memandang dan mengangkat tangan pada saat bersamaan. Sepuluh kelompok api ramuan naik ke udara dan bergabung menjadi sebuah alur. Berdengung. Pintu batu yang sederhana dan tanpa hiasan itu tiba-tiba mekar dengan lampu warna-warni. Sebuah lorong gelap gulita perlahan-lahan muncul. Dari kejauhan tampak seperti jurang maut, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Wanita misterius itu berkata diam-diam, Fei Yang, keluar sama saja dengan masuk. Ada badai ruang waktu dan segala jenis ilusi. Ingatlah untuk tidak mundur ketika Anda melihat ilusi. Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Wanita misterius itu mengatakan bahwa jika mereka melarikan diri ketika melihat ilusi, bahkan dengan perlindungan api ramuan, mereka akan dilenyapkan oleh badai ruang waktu. Suara mendesing. Begitu wanita misterius itu selesai berbicara, Mutianyang dan Zuge Mingyang mencabut api ramuan mereka dan bergegas ke pintu batu satu demi satu, menghilang dari pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Cerberus itu tercengang. Apakah mereka terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Zhao Tai Lai mencibir. Alasan mengapa mereka tidak sabar untuk pergi adalah karena mereka takut Qin Fei Yang akan bertarung dengan mereka begitu dia keluar. Jadi, mereka harus meninggalkan situs suci sebelum Qin Fei Yang agar mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tang Hai tiba-tiba berkata, Zhao Tua, apakah kamu bersemangat? Zhao Tai Lai tertegun dan menoleh untuk melihat Tang Hai. Dia melihat Tang Hai menatap pintu batu dengan kegembiraan di matanya. Kami akhirnya bisa meninggalkan situs dewa. Bagaimana kami tidak bersemangat? Zhao Tai Lai bergumam. Kaisar ini ingin melihat dunia seperti apa di luar. Mata macan tutul emas juga penuh antisipasi. Kalau begitu ayo pergi. Wanita misterius itu tertawa. Qin Fei Yang, tunggu. Tiba-tiba, suara Dong Zeng Yang terdengar di belakang Qin Fei Yang. Apa yang salah? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat Dong Zeng Yang dengan curiga. Dong Zeng Yang berkata, Jika kamu tidak mengatakan sesuatu di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya saat kamu keluar. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu di lantai pertama? Aku ingat. Kamu menyuruhku untuk berhati-hati terhadapmu. Qin Fei Yang mengangguk. Iya. Dan sekarang, aku akan mengingatkanmu lagi. Di masa depan, jangan membelakangiku. Karena aku bisa menusukmu dari belakang kapan saja. Kata Dong Zeng Yang. Mendengar kata-kata ini, wanita misterius, Zhao Tai Lai dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Sepertinya dia tidak memusuhi Qin Fei Yang. Tapi jika tidak ada permusuhan, lalu kenapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu? Namun, Dong Zeng Yang tidak menjelaskan dan terdiam. Qin Fei Yang menatap Dong Zeng Yang dalam-dalam dan mengangguk, saya akan mengingatnya. Kemudian, dia menatap pintu batu menuju lantai dua dan bergumam, sepupu besar, Chang Sui, tunggu aku, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Dengan itu, sekelompok orang melangkah ke pintu batu satu demi satu dengan pilfire. 1774 Di lantai tiga situs dewa Di dalam aula besar, binatang kecil berwarna emas berdiri di tengah aula, memandangi gambar di depannya. Gambar tersebut menunjukkan adegan Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan situs dewa. Mereka akhirnya pergi. Setelah sekian lama sibuk, akhirnya aku bisa pergi dan istirahat. Namun, saya sangat menantikan adegan anak ini kembali untuk menyelesaikan rekening dengan saya. Setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki lorong dan pintu batu ditutup, binatang kecil emas itu tersenyum dan melambaikan kaki kecilnya. Gambaran di udara menghilang. Setelah itu, ia mengambil satu langkah ke depan dan meninggalkan istana, muncul di langit di atas pegunungan yang luas. Namun, pegunungan dalam radius puluhan ribu mil telah rusak dan jurang ada di mana-mana. Udara dipenuhi dengan suasana tragis, sekaligus amukan yang dahsyat. Bajingan, aku akan membunuhmu. Seorang pria muda berlumuran darah meraung keluar dari celah selebar ratusan kaki dan dengan gila-gilaan melesat ke langit. Ada naga dewa di sana. Panjangnya sekitar dua meter dan berdiri di udara dengan ekspresi arogan di wajahnya. Itu benar. Itu adalah naga es. Dan pemuda itu adalah sepupu kinve yang, Lu Ji Ajin. Ledakan. Lu Ji Ajin menerkam ke depan. Nak, dengan kekuatanmu, itu jauh dari cukup untuk membunuhku. Wajah dewa naga es penuh dengan penghinaan. Dengan lambayan ringan cakar naganya, Lu Ji Ajin terlempar dan terhempas ke tanah lagi. Semua tulang di tubuhnya akan hancur. Darah mewarnai langit menjadi merah. Aku ingin kembali, aku ingin kembali. Kamu bajingan, kenapa kamu meninggalkanku di sini? Lu Ji Ajin sangat marah. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku meninggalkanmu di sini karena aku menyukaimu. Kamu seharusnya merasa terhormat karena aku menyukaimu. Jika itu aku, aku akan berlutut di tanah dan dengan hormat memanggilmu Tuan. Kata naga es. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengakuimu sebagai tuanku. Namun, jika kamu bersedia menjadi tungganganku, aku bisa mempertimbangkannya. Lu Ji Ajin tertawa. Gunung. Naga es tercengang. Binatang emas kecil juga tercengang. Apakah bocah ini memahami situasinya? Dengan sedikit kekuatannya, dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Namun, dia memiliki karakter yang cukup baik. Binatang kecil itu tersenyum dan memandang ke arah naga es. Kakek katak akan kembali. Bagaimana denganmu? Kamu bisa kembali. Kaisar ini akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan memberi pelajaran pada bocah kurang ajar ini. Naga es menyeringai. Kalau begitu jangan bunuh dia. Kata binatang kecil emas. Jangan khawatir. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mati meskipun dia menginginkannya. Naga es menyeringai. Binatang kecil itu memandang Lu Ji Ajin dan menggelengkan kepalanya. Anak yang menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Naga es itu menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Ji Ajin. Berat, kamu punya nyali. Beraninya kamu menjadikanku tungganganmu. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi tungganganku. Kata Lu Ji Ajin. Menghormati. Haha. Ice Dragon tertawa dan berkata, Nak, apakah kamu sudah merasakan siksaan yang mengerikan? Kaisar ini akan membiarkanmu mencicipinya sekarang. Ledakan. Dalam sekejap. Ice Dragon mendarat di depan Lu Ji Ajin dan mencambuk tubuh Lu Ji Ajin dengan ekornya. Kulit Lu Ji Ajin langsung terkoyak dan darah mengalir keluar. Namun, dia bahkan tidak mengerang. Ekspresinya dipenuhi dengan senyuman nakal. Titik. Benua yang terlupakan, kerajaan ilahi pusat. Alun-nalun pil pagoda, di atas langit. Sebuah pintu batu setinggi 999 kaki, seluruhnya hitam, memancarkan aura misterius dan kuno. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang berdiri di kehampaan, mengguncang dunia. Itu benar. Ini adalah pintu menuju reruntuhan dewa. Selama bertahun-tahun, meskipun pintu menuju reruntuhan dewa telah ditutup, pintu itu tidak hilang dan selalu ada. Pertama. Entah itu orang-orang dari kerajaan ilahi pusat atau orang-orang dari ibu kota kekaisaran, mereka semua akan datang dan melihat sekilas dengan rasa ingin tahu. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan menjadi terbiasa. Bahkan jika mereka melewati pintu, mereka tidak akan peduli. Di langit. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan matahari cerah. Orang-orang masih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan seperti biasa. Alun-nalun pil pagoda juga sama seperti biasanya. Para murid pil pagoda datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Terlihat sangat damai. Dentang. Tiba-tiba, ledakan keras lainnya terdengar seperti guntur. Tidak hanya bergema di langit di atas kerajaan ilahi pusat, namun juga menyebar melalui pintu ruang waktu ke langit di atas ibu kota kekaisaran. Telinga banyak orang berdenging dan darah mereka mendidih. Hmm. Dalam sekejap. Orang-orang di dua tempat itu gempar. Dan orang-orang di alun-alun pil pagoda mengalami robekan gendang telinganya dan darah muncrat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget dan melihat ke arah suara itu. Mereka menemukan bahwa suara keras datang dari pintu reruntuhan dewa. Mengapa pintu reruntuhan dewa tiba-tiba mengeluarkan suara? Mungkinkah? Orang-orang yang memasuki reruntuhan ilahi akan keluar. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sosok-sosok terus melayang ke langit dan melihat ke arah pintu reruntuhan dewa. Sejumlah besar orang juga datang dari ibu kota kekaisaran. Ada markis dan anak-anak mereka. Ada orang-orang dari pavilion harta karun. Ada beberapa tetua dari istana ilahi. Ada penegak hukum dari aula luar dan aula dalam. Ada juga sejumlah besar murid dari istana ilahi. Tentu saja ada banyak orang dari pagoda utama. Misalnya, pagoda masters dan peak masters. Termasuk orang tua Wang Yuer. Dan keluargamu. Semua orang mengepung alun-alun pil pagoda dan menatap pintu reruntuhan dewa. Itu dikabarkan. Sepanjang sejarah, hanya ada segelintir orang yang bisa keluar dari reruntuhan dewa hidup-hidup. Mereka semua ingin tahu siapa yang kembali hidup. Minggir. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Seorang pemuda berpakaian ungu bergegas keluar dari kerumunan dan berdiri tidak jauh dari pintu reruntuhan dewa. Orang ini adalah Tuan Mudahau. Beberapa tahun telah berlalu dan budidayanya masih berada di level Warsane. Bisa dikatakan demikian. Dibandingkan dengan pertumbuhan Kinfei Yang dan lainnya selama bertahun-tahun, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Tapi tidak ada jalan lain. Tanpa membuka pintu potensi, betapapun bagusnya bakat seseorang, dibutuhkan waktu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun atau abad untuk menerobos ranah kecil. Ayah! Kamu pasti akan kembali hidup. Tuan Mudahau menatap pintu reruntuhan dewa dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun secara bertahap, sesosok muncul di benaknya. Langsung! Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat dan matanya penuh kebencian. Orang yang muncul di benaknya adalah Kinfei Yang. Dentang! Suara keras terdengar lagi. Pintu reruntuhan dewa akhirnya terbuka perlahan. Aura perkasa keluar dari pintu. Tidak ada yang bisa menahan aura ini. Itu seperti kekuatan surga. Semua orang mundur dengan ngeri. Tapi mata mereka tidak pernah lepas dari pintu reruntuhan dewa, seolah-olah mereka takut kehilangan sesuatu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok emas bergegas keluar dari pintu reruntuhan dewa seperti kilat. Dia mengenakan jubah naga emas dan auranya sangat menakutkan. Namun, wajah mereka buram. Itu benar. Dia adalah Mutianyang. Siapa dia? Tetapi orang-orang yang hadir belum pernah melihat kaisar dari dinasti sebelumnya. Terlebih lagi, Mutianyang tidak memiliki wajah sekarang. Jadi ketika mereka melihat Mutianyang muncul, wajah mereka sangat terkejut. Tampaknya dalam ingatan mereka, di antara orang-orang yang memasuki reruntuhan ilahi, tidak ada orang seperti itu. Begitu Mutianyang muncul, dia melirik kerumunan di sekitarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berteriak, di mana penguasa klanmu. Suara mendesing. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari kerumunan dan mendarat di depan Mutianyang. Dia bertanya dengan curiga, Siapa kamu? Orang ini adalah ayah Mu King. Meski aku belum memadatkan fitur wajahku, tapi melihat gaunku, kamu pasti tahu siapa aku kan? Mutianyang berkata dengan marah. Penguasa klanmu tertegun dan menatap Mutianyang. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan terkejut, Salam. Mutianyang melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Sebelum saya pergi, Apakah Anda sudah melakukan apa yang saya katakan? Semua anggota klan sudah siap. Harta karun dan sebagainya telah dikemas. Kata penguasa klanmu dengan hormat. Sangat bagus. Semua orang di klanmu, dengarkan perintahku, segera kembali ke klan. Mutianyang meraung dan segera membuka portal dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Penguasa klanmu juga segera mengikuti. Anggotamu klan lainnya yang bersembunyi di antara kerumunan juga membuka portal dan pergi. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Suge Mingyang juga bergegas keluar dari reruntuhan ilahi setelah Mutianyang. Dia adalah Suge Mingyang. Bagaimana penampilannya berubah? Rambut abu-abu, pupil abu-abu, Yefutian bergumam pada dirinya sendiri. Kalau bukan karena wajahnya, aku tidak akan mengenalinya. Suge Mingyang, orang-orang yang hadir pada dasarnya mengenalnya. Melihat dia keluar, semua orang membicarakannya. Suge Mingyang ini sungguh beruntung, dia bisa keluar dari reruntuhan ilahi hidup-hidup. Dan melihat auranya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di ibu kota kekaisaran sangat bersemangat. Karena mereka masih belum mengetahui ambisi Suge Mingyang. Di mata mereka, Suge Mingyang adalah bakat langka dari kin besar dan penerus posisi, Suge Wuhou, berikutnya. Setelah Suge Mingyang keluar, dia melirik ke belakang Mutianyang. Tanpa penundaan, dia segera bergegas menuju gerbang ruang waktu. Selama bertahun-tahun, portal tersebut telah menghubungkan ibu kota kekaisaran dan kerajaan ilahi pusat. Suge Mingyang, di mana pengajar negara dan kaisar Hong? Sekelompok Markis mengepung dan bertanya. Mereka semua ada di benda suci luar angkas aku. Kata Suge Mingyang. Besar. Mendengar ini, tidak hanya Markis, tetapi semua orang di kin besar tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, ekspresi Suge Mingyang sangat kabur, dan dia memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Bagaimana situasinya? Orang sebelumnya, begitu dia muncul, dia membawa pergi klanmu. Sekarang Suge Mingyang ini sama saja. Kenapa aku merasa suasananya agak aneh? Seseorang bergumam. Ayah, cepat keluar. Tuan Mudahau menatap pintu reruntuhan dewa, alisnya penuh kekhawatiran. Di mana yang lainnya? Mungkinkah hanya orang dari klanmu, Suge Mingyang, pengajar negara, dan kaisar Hong yang masih hidup? Semua orang melihat ke pintu kuil, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang muncul untuk waktu. yang lama, mau tak mau mereka mulai bergumam di dalam hati. Orang-orang di Menara Utama sangat gugup. Karena hingga saat ini, mereka belum melihat ada orang dari Menara Utama yang keluar. Apakah kamu tidak melupakan seseorang? Tiba-tiba ada yang berkata. Siapa? Semua orang curiga. Kin Feyang. Orang itu mengucapkan kata demi kata. Begitu tiga kata ini keluar, seluruh alun-alun pil pagoda langsung menjadi sunyi senyap. 1775 Nama Kin Feyang seperti keberadaan yang tabu, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Lebih baik dia tidak kembali. Itu benar. Setelah iblis ini kembali, benua yang terlupakan dan kekaisaran Kin besar pasti akan berada dalam kekacauan lagi. Saya sangat berharap dia bisa mati dalam keajaiban dan tidak pernah muncul lagi. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. Kakek, mereka belum keluar. Apakah mereka benar-benar mati? Di keramaian. Seorang wanita jangkung berbaju putih dengan rambut hitam seperti air terjun memandang seorang lelaki tua berambut putih di sebelahnya dan bertanya. Jangan khawatir, semua orang akan mati, tapi Kin Feyang tidak akan mati. Orang tua berambut putih itu tersenyum. Kedua orang ini adalah Li He dan Li Yan. Li He sudah menjadi wakil master pavilion di pavilion perdagangan, dan dapat dianggap sebagai tokoh besar di benua yang terlupakan. Adapun Li Yan. Sebagai cucu Li He dan murid menara utama, statusnya tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Li Yan mendengar kata-kata Li He dan berkata dengan tidak senang, siapa yang peduli dengan Kin Feyang. Aku bertanya padanya. Dia. Li He sedikit terkejut dan berkata tanpa daya, Yaner, ada begitu banyak talenta muda di dunia. Dari semua talenta muda di dunia, mengapa kamu harus menyukai si gendut sialan itu? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dia? Meskipun dia sedikit gemuk, dia memiliki hati yang baik. Saat itu, ketika kamu dikomplotkan oleh Fu Anshan dan pemimpin suku Divine Piton, aku patah hati dan hampir ingin mati. Dia selalu bersamaku dan menghiburku. Li Yan berkata dengan tidak senang. Ya ya ya. Kakek salah, kakek salah. Selama cucuku menyukainya, selama dia memperlakukan cucuku dengan baik, aku tidak peduli apakah dia gemuk atau jelek, aku bisa menahannya. Li He buru-buru tersenyum meminta maaf. Bertahan. Li Yan terdiam. Ayah, cepat keluar, cepat keluar. Tuan Mudahau menatap pintu keajaiban, matanya penuh kecemasan. Tidak ada yang keluar setelah sekian lama. Tampaknya hanya Suge Mingyang dan yang lainnya yang masih hidup. Mengerikan sekali. Tuan Menara Utama, Nyonya Misterius, Wang Su, Gongsun Bei, Qin Fei Yang, siapa di antara mereka yang bukan sosok yang menakutkan. Pada akhirnya, mereka semua terkubur dalam keajaiban. Tempat seperti apa keajaiban ini? Orang-orang menghela nafas. Kematian kepala menara dan yang lainnya memang sangat disesalkan. Tapi Qin Fei Yang, bintang sial itu, kematiannya tidak bisa disesali. Seseorang mendengus. Benar-benar. Tiba-tiba. Suara tenang terdengar dari pintu reruntuhan ilahi. Suara ini. Mata semua orang bergetar. Niat membunuh di mata Tuan Muda Hao meledak. Di sisi lain, wajah Li He dan Li Yan berseri-seri karena gembira. Itu karena mereka terlalu familiar dengan suara ini. Itu tidak lain adalah iblis yang dibicarakan semua orang, Qin Fei Yang. Sebelum dia selesai berbicara, kelompok Qin Fei Yang terbang keluar dari gerbang situs dewa dan muncul di depan semua orang. Tidak mati. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana terjadi selama seribu tahun. Pepatah ini memang benar. Tuan Muda Hao meraung dalam pikirannya. Itu mereka. Ketika para master pagoda dan master puncak dari pagoda utama melihat lelaki tua berhidung bengkok dan lelaki tua berwajah monyet, mereka sangat gembira. Sekelompok orang segera terbang. Dia. Tapi di saat berikutnya, mereka tiba-tiba mengerem dan berhenti di kehampaan. Mereka menatap wanita misterius itu, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Orang tua Wang Yuer juga sama. Wajah itu. Tuan Muda Hao juga memperhatikan wanita misterius itu, dan matanya tiba-tiba membelalak. Tuan Muda Hao, orang tua Wang Yuer, serta guru puncak dan guru pagoda, semuanya pernah ke tanah warisan pagoda utama. Oleh karena itu, mereka semua mengetahui tentang patung-patung yang ada di tanah warisan. Dan wanita di depan mereka tampak persis sama dengan master pagoda sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati 10 ribu tahun yang lalu? Apakah murni kebetulan kalau keduanya terlihat sama? Kamu Su? Para raksasa pagoda utama juga memperhatikan Yesu di sebelah wanita misterius itu, dan mata mereka langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Karena di mata mereka, Yesu masih seorang pengkhianat. Apakah ini dunia luar? Macan tutul emas sedang tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Zhao Tai Lai dan Tang Hai juga sangat bersemangat. Penatua Kin, pengkhianat itu, benar-benar mengikuti Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, orang-orang di ibu kota juga menatap dingin ke arah Penatua Kin, yang berdiri di samping Qin Fei Yang. Ledakan. Tapi tiba-tiba, kekuatan dewasemu, seperti letusan gunung berapi, menyelimuti segala arah. Setiap orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Semua orang memandang Qin Fei Yang, dan mereka semua diam. Qin Fei Yang berkata, Aku benar-benar mengecewakanmu. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga menerobos ke alam dewasemu. Dewasemu. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Terutama Tuhan Mudahau. Di reruntuhan ilahi, dewasemu bukanlah apa-apa. Namun di benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar, dewasemu sebanding dengan dewa. Saudara Qin, Selamat, selamat. Tiba-tiba, terdengar tawa. Seorang pria muda berbaju ungu keluar dari kerumunan. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan sosoknya tinggi. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan temperamennya luar biasa. Kedua mata yang dalam itu seperti dua bintang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ternyata itu Saudara Pei. Sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Itu benar. Orang ini adalah Pei Yi. Dia juga pemimpin suku Divine Piton saat ini. Dia adalah pria yang sangat dikagumi Qin Fei Yang. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku masih sama. Sebaliknya, kamu begitu kuat sehingga orang lain hanya bisa mengagumimu. Saudara Pei, kamu sangat berbakat. Cepat atau lambat, kamu juga akan mengambil langkah ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bakat Pei Yi sangat menakutkan. Dia bahkan lebih baik dari Tuan Mudahau. Dan saat itu, ia juga memberikan pil potensial Pei Yi, pil potensial, dan pil penciptaan kecil, yang dapat membuka pintu potensi. Dapat dikatakan bahwa pencapaian masa depan orang ini tidak terbatas. Saya sangat berbakat. Pei Yi tersenyum pahit. Dibandingkan dengan orang biasa, dia memang jenius. Tapi dibandingkan dengan monster seperti Qin Fei Yang, dia tidak berbeda dengan orang bodoh. Sambil menggelengkan kepalanya, Pei Yi berkata sambil tersenyum, kita sudah lama tidak bertemu. Saudara Qin, mengapa kita tidak pergi keluar untuk berkumpul? Sayangnya tidak sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah Anda melihat Suge Ming Yang dan Mu Tianyang? Aku pernah melihat Suge Ming Yang, tapi Mu Tianyang. Pei Yi mengerutkan kening. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memadatkan bayangan Mu Tianyang. Jadi itu dia. Pei Yi tiba-tiba tercerahkan. Mu Tianyang. Qin Fei Yang, jangan bilang dia mantan kaisar, Mu Tianyang. Tidak, tidak, mantan kaisar telah mati di tangan mantan kaisar. Bagaimana mungkin dia? Orang-orang di Beijing langsung gempar. Qin Fei Yang sedang tidak ingin menjelaskan, dia juga tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia memandang Pei Yi dan bertanya, kemana mereka pergi? Begitu Mu Tianyang keluar, dia membawa keluargamu kembali ke rumah keluargamu. Su Ge Mingyang juga kembali ke kekaisaran Qin besar. Kata Pei Yi. Qin Fei Yang bertanya, apakah mereka mengatakan sesuatu sebelum pergi? Pei Yi berkata, Su Ge Mingyang tidak mengatakan apa-apa, tapi Mu Tianyang menanyakan pertanyaan pada gurumu. Pertanyaan apa? Qin Fei Yang bertanya. Dia bertanya pada tuanmu apakah dia telah melakukan apa yang dia minta sebelum dia pergi? Jawaban tuanmu adalah semua orang di keluargamu sudah siap, dan harta keluargamu juga sudah dikemas. Kata Pei Yi. Fei Yang, Situasinya tidak bagus. Mu Tianyang ini pasti sudah merencanakan ini bahkan sebelum dia memasuki situs dewa. Nyonya misterius berkata dengan suara yang dalam. Mengemas harta karunnya. Fei Yang, sepertinya seperti yang kamu harapkan, Mu Tianyang akan melarikan diri. Kata Qin Tua. Kalau begitu biarkan dia kabur perlahan. Nenek Buyut, bawa Yesudan yang lainnya dan segera pergi ke keluargamu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ingat, jangan lakukan apapun jika kamu tidak yakin. Qin Tua, Zhao Tua, Tang Tua, Macan Tutul Muda, ikuti saya kembali ke Kekaisaran Qin Besar. Qin Fe Yang berteriak, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Oke. Tiga orang dan satu binatang mengangguk. Melihat Qin Fe Yang hendak pergi, Li Yan berlari keluar dari kerumunan dan bertanya, Qin Fe Yang, di mana Fatso? Hmm. Qin Fe Yang tertegun dan menoleh untuk melihat Li Yan. Orang pertama yang ditanyakan gadis kecil ini sebenarnya adalah Fatso. Fatso benar-benar sesuatu. Dia benar-benar membawa pergi cucu perempuan Li He tanpa ada yang menyadarinya. Li He juga berlari keluar dan memandang Qin Fe Yang sambil tersenyum, Saudara Qin, bagaimana kabarmu? Qin Fe Yang memandang kakek dan cucunya dan berkata, mari kita bicara ketika kita punya waktu. Setelah itu, dia membawa ketiga orang dan Macan Tutul Emas ke gerbang ruang waktu. Ada apa dengan sikap orang ini? Li Yan tidak puas. Situasinya benar-benar tidak bagus. Li, dia bergumam. Entah itu pengalaman atau pengalaman, Li He jauh lebih baik daripada Li Yan. Sebelum, Suge Ming Yang dan Mutian Yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sekarang Qin Fe Yang dan yang lainnya juga penuh dengan aura pembunuh. Sepertinya sesuatu yang besar akan segera terjadi. Gerbang ruang waktu akan segera ditutup. Semua orang di grid Qin, cepat kembali. Tapi saat Qin Fe Yang dan yang lainnya hendak memasuki gerbang ruang waktu, disertai dengan teriakan dingin, sebuah sosok tiba-tiba menghalangi di depan mereka. Itu adalah piton salju. Ayo pergi. Melihat ini, orang-orang grid Qin segera mengerumuni gerbang ruang waktu. Gardu listrik. Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Macan Tutu Emas. Begitu mereka melihat Snow Python, mereka langsung menjadi waspada. Murid Qin Fe Yang dan Qin Tua tiba-tiba menyusut. Mereka sudah lama mengetahui keberadaan Snow Python. Mereka juga tahu betapa kuatnya Snow Python. Dan sekarang, mereka juga telah menerobos ke alam Dewa Perang. Tetapi pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat melalui budidaya Snow Python. Ini sulit untuk mereka terima. Mungkinkah piton salju ini adalah Dewa Perang Kecil, atau bahkan Dewa Perang Besar? Salam, Senior. Qin Fe Yang membungkuh. Lumayan, kamu sudah melangkah ke alam Dewa Palsu. Kebetulan, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Temani aku ke hutan Gletser. Piton salju tertawa. Pergi ke hutan Gletser. Qin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, Senior, ada sesuatu yang mendesak untuk saya tangani sekarang. Bisakah kita membicarakannya lain kali? Tidak. Snow Python menggelengkan kepalanya. Qin Fe Yang segera menjadi marah. Zhao Tai Lai bertanya, Tuan muda, dimanakah hutan Gletser? Qin Fe Yang berpikir, hutan Gletser adalah sarang piton salju. Letaknya di wilayah pertama benua terlupakan, sangat jauh dari sini. Apa maksudnya? Aku sudah memberitahunya bahwa kita mempunyai sesuatu yang mendesak, mengapa dia masih menghentikan kita? Zhao Tai Lai tidak mengerti. 1776. Pada saat yang sama. Wanita misterius, Yesu, lelaki tua berhidung bengkok, dan lelaki tua berwajah monyet juga curiga terhadap snow piton. Leluhur, di mana ayahku? Juga, kenapa kamu bersama mereka? Tuan mudahal tiba-tiba berlari ke depan lelaki tua berhidung bengkok dan lelaki tua berwajah monyet itu dan bertanya. Diam. Orang tua berhidung bengkok dan orang tua berwajah monyet memelototinya. Tidakkah Anda melihat bahwa situasi saat ini tidak tepat? Mengapa Anda masih bertanya? Tubuh Tuan mudah Hao menegang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sikap kedua leluhur terhadap saya berbeda dari sebelumnya? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa kesal di hatinya. Senior, aku benar-benar punya masalah mendesak. Tidak peduli betapa mendesaknya hal ini, kamu harus ikut denganku dulu. Kata snow piton. Nadanya seolah-olah sedang memerintahkan Qin Fei Yang, dan tidak bisa dilanggar. Qin tua berkata, Fei Yang, apa yang harus kita lakukan? Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia melihat snow piton dan tersenyum. Bagaimana kalau begitu, aku akan pergi bersamamu dan membiarkan Qin tua dan yang lainnya kembali ke kekaisaran Qin besar terlebih dahulu. Snow piton menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka juga ingin pergi ke hutan Gletser bersamaku. Apa? Qin Fei Yang langsung marah. Apa yang coba dilakukan binatang ini? Wanita misterius itu mengangkat alisnya. Yesu, lelaki tua berhidung bengkok, dan lelaki tua berwajah monyet juga mengerutkan kening. Saat Qin Fei Yang dan snow piton berada di jalan buntu, sebagian besar penduduk kekaisaran Qin besar telah kembali. Hanya tersisa belasan orang. Dan di antara orang-orang ini, ada seorang lelaki tua yang dikenal Qin Fei Yang. Orang ini adalah manajer pavilion harta karun berharga, Sun Dahai. Qin Fei Yang, situasi kekaisaran Qin besar telah berubah. Komandan tentara Kirin telah mengkhianati kita. Markis Sao telah terbunuh. Su Ge Sen Feng telah membuka segelnya. Muridmu Wang Xiao Ji, Ren Wu Shuang, Yan Nanshan, dan Pak Tua Ren juga telah ditangkap oleh Su Ge Sen Feng. Cepat kembali. Ketika Sun Dahai melewati Qin Fei Yang, dia diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Apa? Tatapan Qin Fei Yang bergetar saat dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Dahai. Namun, Sun Dahai sudah mengikuti kerumunan itu ke gerbang ruang waktu. Apakah ini benar? Bagaimana komandan tentara Kirin bisa mengkhianati mereka? Pak Tua Qin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Golden Panther, bahkan jika kamu harus mati, kamu harus menahan Snow Python untukku. Qin Fei Yang tiba-tiba meraung saat dia melepaskan formula pencapaian. Dia melompati Snow Python dan bergegas menuju gerbang ruang waktu. Bagaimana situasinya? Qin tua, Pak Tua Qin, Pak Tua Qin, dan macan tutul ilahi emas tercengang. Nyonya misterius, Yesu, lelaki tua berhidung bengkok, dan lelaki tua berwajah monyet juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Beraninya kamu. Snow Python tidak menyangka Qin Fei Yang akan melanggar perintahnya. Yang lebih tidak terduga adalah kecepatan Qin Fei Yang begitu cepat. Mengikuti teriakan pelannya, pintu ruang waktu ditutup dengan suara keras. Pintu ruang waktu telah mengenalinya sebagai tuannya. Dia bisa menutupnya hanya dengan berpikir. Tidak peduli seberapa cepat Qin Fei Yang, dia tidak akan bisa menyusulnya. Melihat pintu ruang waktu yang tertutup, kemarahan Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi tak terkendali. Suara mendesing. Dia menoleh dan menatap Snow Python. Niat membunuh muncul di matanya saat dia berkata, Apa maksudmu dengan ini? Aku hanya memintamu untuk ikut bersamaku. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu tahu? Harga yang harus dibayar untuk membuatku marah sangat berat. Kata Snow Python. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, harga yang harus kubayar untuk membuatku marah tidaklah kecil. Apakah begitu? Snow Python tersenyum dingin. Ledakan. Pak Tuakin, Tang Hai, Zhao Tai Lai, dan macan kumbang emas saling berpandangan. Aura mereka tiba-tiba meledak saat mereka menyerang Snow Python. Sekelompok semut, beraninya kamu begitu sombong. Ekspresi Snow Python penuh dengan penghinaan saat kekuatan sucinya melonjak. Ah! Pak Tuakin, Tang Hai, dan Golden Panther langsung lumpuh. Mereka menabrak kotak di bawah seperti meteorit. Sangat kuat. Hati Qin Fei Yang sedang kacau. Wanita misterius dan Yesu juga tercengang. Tiga dewa perang dan seekor binatang ilahi langsung lumpuh. Kamu memaksaku untuk bergerak. Snow Python mendengus dan menatap Qin Fei Yang. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Maksudku, tidak ada salahnya. Yang ingin ku beritahukan padamu adalah tentang Qin Yuan. Paman Yuan. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kekuatan ilahi Snow Python melonjak dan pintu ruang waktu terbuka lagi. Dan itu dengan mudah menghidupkan kembali pintu ruang waktu. Setelah pintu ruang waktu terbuka, Snow Python mundur ke samping dan menatap Qin Fei Yang. Jangan paksa aku untuk bergerak. Ayo pergi. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan menukik ke bawah, mengirim patua Qin, Tang Hai, dan macan kumbang emas ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia membubung ke langit, menatap Snow Python dalam-dalam, dan memasuki pintu ruang waktu. Snow Python memandang wanita misterius dan Yesu. Kalian berempat, ikut aku. Kita akan pergi juga. Mereka berempat mengangkat alis. Iya. Piton salju mengangguk. Mereka berempat saling memandang dan tidak punya pilihan selain memasuki pintu ruang waktu. Snow Python juga bergegas ke pintu ruang waktu. Ledakan. Segera. Pintu ruang waktu menghilang dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Awan naik dan matahari tenggelam. Badai akan datang. Ini pertanda bencana besar. Pei Yi berjalan ke sisi Li He dan menghela nafas. Li He menoleh untuk melihat Pei Yi dan berkata, Apakah kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu. Tetapi saya punya firasat bahwa bencana besar akan datang. Ketika saatnya tiba, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kata Pei Yi. Bencana besar. Li dia bergumam. Di atas hutan Glatzer. Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul satu demi satu. Snow Python menyingkirkan pintu ruang waktu dan melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum tipis, Nak, apakah kamu pikir kamu bisa membodohi semua orang dengan menyembunyikan kultifasimu? Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Aku ingat ketika kamu memasuki situs dewa, kamu hanyalah seorang kaisar tempur kecil. Aku tidak mengira kamu akan menjadi seorang dewa tempur sekarang. Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal di situs dewa. Kata Snow Python. Qin Fei Yang terkejut, sekilas bisa melihat melalui kultifasinya yang tersembunyi. Seberapa kuatkah Snow Python ini? Kamu pasti sedang memikirkan tentang kultifasiku sekarang. Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Kultifasiku adalah dewa ilahi setengah langkah. Untuk kombat imortal sepertimu yang baru saja menjadi kombat imortal, aku hanya perlu menggerakkan jariku untuk menyingkirkanmu. Kata Snow Python dengan nada meremehkan. Dewa ilahi setengah langkah. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan curiga. Setelah pergi ke situs dewa, saya yakin Anda sudah tahu bahwa dewa tempur bukanlah akhir. Kata Snow Python. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Dewa ilahi berada di atas dewa tempur. Kombat imortals dibagi menjadi lima tahap, initial, initial, phenomenal, perfected, dan perfected. Di atas tempur dewa adalah dewa ilahi. Tetapi antara perfected kombat imortals dan divine lord, ada tahap lain, yaitu divine lord setengah langkah. Pendeknya. Mereka yang telah melampaui perfected kombat imortals namun belum menjadi divine lord adalah divine lord setengah langkah. Kata Snow Python. Dengan kata lain, kamu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa ilahi sejati. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata. Iya. Sekarang katakan padaku, menghadapi dewa ilahi setengah langkah, apakah ada gunanya melawan? Canda Snow Python. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak menyangka Snow Python sekuat itu. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bilang kamu ingin memberitahuku tentang paman Yuan, ada apa? Qin Yuan tidak sesederhana yang kamu kira. Python salju menghela nafas. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah tahu ini. Kata Qin Fei Yang. Snow Python berkata, betapa kasarnya. Lalu tahukah Anda siapa Tuan Qin Yuan? Apa? Paman Yuan punya master. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Iya. Tuannya adalah leluhur iblis. Kata Snow Python. Leluhur iblis. Mata wanita misterius dan Yesu bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Qin Yuan bisa menjadi anak buah leluhur iblis? Qin Fei Yang juga gemetar saat mendengar ini. Dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong dan memfitnah paman Yuan. Kamu tidak terkejut sama sekali ketika mendengar nama Demon leluhur. Sepertinya kamu sangat mengenal Demon leluhur. Iya. Aku tidak perlu menjelaskannya. Python salju tersenyum. Ia memandang Qin Fei Yang dan berkata, nenek moyang mungkin batian menyegel tubuh dewa leluhur iblis di dalam reruntuhan dewa. Hanya mereka yang memiliki darah naga ungu emas, jiwa naga ungu emas, dan energi naga yang dapat membuka segelnya. Kamu tahu semua ini. Yesu terkejut. Itu bukan masalah besar. Anehkah kalau aku mengetahuinya. Tanya si Python salju. Yesu terdiam. Qin Fei Yang memandang Snow Python dan berkata, lanjutkan. Meskipun tubuh ilahi leluhur iblis disegel, sisa jiwanya lolos. Untuk membuka segel dan mengambil kembali tubuh ilahi, leluhur iblis mengatur agar Qin Yuan mendekatimu dan melatihmu. Dia ingin kamu tumbuh dengan cepat sehingga kamu dapat memasuki reruntuhan ilahi dan membantu membuka segelnya. Kata Snow Python. Apakah begitu? Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Paman Yuan bukanlah orang seperti itu. Sebenarnya aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Bagaimanapun, Qin Yuan telah menjagamu sejak kamu masih muda. Kamu melihatnya sebagai keluarga. Tapi, inilah kebenarannya. Kamu harus menerimanya meskipun kamu tidak mau. Teriak Snow Python. Tidak. Tidak seperti itu. Kamu pasti berbohong padaku. Kamu mencoba menabur perselisihan antara aku dan Paman Yuan. Katakan padaku, apa niatmu? Qin Fei Yang meraung. Mendesah. Snow Python menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Apakah saya perlu menabur perselisihan di antara Anda? Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan panik. Fei Yang, tenanglah. Wanita misterius itu dengan cepat menghibur dan melihat ke arah Snow Python, karena kamu mengetahui identitas Qin Yuan, maka kamu juga harus tahu mengapa ayahnya melumpuhkan budidayanya dan mengusirnya dari ibu kota ke Kaisaran. Aku tahu. Tetapi ada beberapa hal yang dia perlu temukan jawabannya sendiri. Kata Snow Python ringan. Wanita misterius itu berkata dengan marah, biarkan dia menemukan jawabannya sendiri, bukankah menurutmu ini konyol? Itu benar. Kamu memberitahunya tentang Qin Yuan, tapi kamu tidak memberitahunya mengapa ayahnya melumpuhkannya. Bagaimana kamu berharap kami mempercayaimu? Yesu mendengus dingin. Percaya atau tidak, singkatnya. Ngomong-ngomong soal. Snow Python tiba-tiba mengangkat alisnya. Saat berikutnya, ia menghilang tanpa jejak. Hmm. Wanita misterius, Yesu, dan dua lainnya mengamati sekeliling mereka dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang tanpa alasan apapun? Setelah sadar kembali, mereka berempat melepaskan Divine Sense mereka dan menyebarkannya ke segala arah. Namun setelah mencari di seluruh hutan Gletser, mereka tidak menemukan jejak Snow Python, juga tidak menemukan sesuatu seperti objek dewa spasial. 1777 Di langit di atas gunung yang luas. Snow Python melihat sekeliling, matanya agak kabur. Dendam antara kamu dan aku harus diselesaikan oleh kamu dan aku. Kenapa harus melibatkan generasi muda? Tiba-tiba, suara yang samar-samar terdengar bergema di kehampaan. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan Snow Python begitu saja. Pakaian putihnya berkibar, rambut putihnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen dunia lain. Dia tidak menampakkan aura sedikitpun, sama seperti orang tua biasa. Namun saat dia berdiri di sana, kehampaan di sekitarnya terus berputar, seolah tidak dapat menahan keberadaannya. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas. Itu adalah paman Yuan. Snow Python memandang Kin Yuan dan mendengus dingin. Aku tahu itu kamu, bajingan tua. Kapan kamu datang? Kin Yuan berkata dengan ringan, ketika keajaiban dimulai, orang tua ini datang. Snow Python berkata, jadi maksudmu kamu mendengar semua yang aku katakan kepada Kinfei yang? Iya. Kin Yuan mengangguk. Snow Python berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak menghentikanku? Tidak perlu. Karena aku tahu Fei yang akan mempercayaiku. Kin Yuan menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu berharap. Snow Python mencibir. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kin Yuan melambaikan tangannya, dan sebuah gambar segera muncul di kehampaan di depannya. Gambar itu menunjukkan Kinfei yang dan yang lainnya. Kinfei yang menundukkan kepalanya, matanya penuh kesakitan. Dia tampaknya sedang berjuang secara mental. Haruskah dia mempercayai kata-kata Snow Python? Nyonya misterius, Yesu, dan dua lainnya berdiri di samping, menatapnya dengan cemas. Setelah sekian lama, wanita misterius itu menghela nafas, berjalan ke sisi Kinfei yang, dan berkata, Fei yang, meskipun saya tidak tahu orang seperti apa Kin Yuan, Anda harus mempercayai penilaian Anda sendiri dan mengikuti kata hati Anda. Kinfei yang masih terdiam. Yesu melirik Kinfei yang, lalu menatap wanita misterius itu dan berkata, sepertinya masalah ini berdampak besar padanya. Hal semacam ini, jika itu adalah orang lain, mereka akan sulit menerimanya. Wanita misterius itu berkata dengan lemah. Di atas gunung dan sungai. Snow Python mencibir, Pak tua, apakah kamu melihatnya? Jika dia benar-benar mempercayaimu, mengapa dia ragu-ragu begitu lama? Kita lihat saja. Kin Yuan terkekeh. Begitu Kinfei yang selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati kehampaan di sekitarnya. Rasa sakit dan pergumulan di matanya benar-benar hilang. Fei yang, kamu. Nyonya misterius, Yesu, dan dua lainnya menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang berkata, itu belum muncul. Piton salju ini pasti mengalami beberapa kesulitan. Nyonya misterius itu berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Tadi, kamu. Aku hanya berpura-pura. Sebenarnya, aku tidak percaya sama sekali. Kinfei yang mencibir. Memalsukannya. Mereka berempat saling memandang. Itu benar. Bahkan jika Paman Yuan adalah salah satu dari orang-orang leluhur iblis, dia tidak perlu membawa kita ke hutan Gletser. Dia bisa saja mengatakannya di Kerajaan Ilahi Pusat. Jika aku tidak salah, dia seharusnya mengulur waktu untuk Mutianyang dan Suge Mingyang. Kinfei yang mendengus dingin. Mengulur waktu. Maksudmu dia bersekongkol dengan Mutianyang dan yang lainnya. Nyonya misterius itu terkejut. Saya tidak yakin tentang itu. Mungkin, dia tidak ada hubungannya dengan Mutianyang dan yang lainnya. Dia hanya ingin mencapai tujuannya sendiri, jadi dia membantu mereka. Tapi yang aku yakin pasti ada semacam dendam antara dia dan Paman Yuan. Dia ingin memanfaatkanku untuk membuatku dan Paman Yuan saling membunuh. Kinfei yang merenung. Di atas gunung dan sungai. Sial, sial. Ketika Snow Python mendengar kata-kata Kinfei yang, dia sangat marah. Matanya penuh amarah. Kin Yuan mengalihkan pandangannya dan menatap Snow Python. Sekarang kamu mengerti, Fei yang tidak semudah itu digunakan olehmu. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Kata Snow Python dengan marah. Dengan aku di sini, kamu tidak akan punya kesempatan. Aku yakin kamu juga tahu kalau kita berdua bertarung, itu hanya akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Bagaimana dengan ini? Kamu tinggal di sini bersamaku dan awasi mereka dengan tenang. Selain itu, kamu sudah memberi cukup waktu bagi Mutianyang dan leluhur iblis untuk melarikan diri. Sudah waktunya untuk berhenti. Kin Yuan tersenyum. Snow Python berkata dengan nada meremehkan, itu hanya dua potong sampah. Jika bukan karena nilainya, mengapa saya harus membantu mereka? Saya tidak peduli jika Anda membantu mereka, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Kata Kin Yuan. Snow Python menatap Kin Yuan dan bertanya, bagaimana denganmu? Jika Kin Fei yang dikalahkan oleh Mutianyang dan leluhur iblis, apakah Anda tidak akan ikut campur? Tentu saja. Ini sudah menjadi aturan sejak zaman kuno. Sebagai wali, kami tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan duniawi. Kin Yuan mengangguk. Penjaga. Huh. Meskipun kami disebut penjaga, kami sebenarnya adalah anjing yang menjaga benua ini. Saya tidak yakin. Lihatlah penjaga keajaiban. Mereka bisa mengendalikan rule force, tapi bagaimana dengan kita? Kami tidak punya apa-apa. Jika memungkinkan, aku tidak ingin menjadi penjaga omong kosong. Kata Snow Python dengan marah. Itu sudah ditakdirkan. Apa gunanya mengeluh? Lagipula, tidak ada yang memaksamu. Kaulah yang ingin melakukannya. Kata Kin Yuan. Itulah mengapa aku menyesalinya. Lupakan saja. Jangan membicarakan hal-hal ini. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan tidak ikut campur. Saya ingin melihat seberapa cakap Kin Fe Yang, yang Anda bina secara pribadi. Snow Python mendengus. Itu bagus. Wajah Kin Yuan segera menunjukkan senyuman. Hutan Gletser. Kin Fe Yang bertanya, Nenek Buyut, apakah Anda tahu latar belakang Snow Python? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia sudah ada saat aku lahir. Lebih jauh lagi, bahkan ayahku dan kepala pagoda master pertama sangat takut padanya. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya. Kin Fe Yang berkata, tidak heran budidayanya begitu menakutkan, dia adalah monster tua. Yesu berkata, Fe Yang, jangan khawatir tentang piton salju untuk saat ini. Cepat dan temukanmu Tian Yang. Kin Fe Yang berkata dengan suara yang dalam, tidak, saya harus kembali ke ibu kota kekaisaran sekarang. Kembali ke ibu kota kekaisaran sekarang. Yesu ragu. Fe Yang, bukankah rencana kita untuk menjatuhkan mereka satu per satu? Sekarang kita berada di benua yang terlupakan, pertama-tama kita harus mengurus Mu Tian Yang, lalu pergi ke ibu kota kekaisaran bersama dan mengurus Su Ge Ming Yang dan yang lainnya. Kata lelaki tua berhidung bengkok dan lelaki tua berwajah monyet. Situasi di ibu kota kekaisaran ada di sisi kanan. Sun Dahai memberitahuku bahwa komandan tentara Kirin mengkhianati mereka. Su Ge Sen Feng melarikan diri dan banyak orang ditangkap. Aku harus kembali dan menyelidikinya. Kata Qin Fei Yang. Komandan tentara Kirin mengkhianati mereka. Bagaimana ini mungkin? Aku juga pernah mendengar tentang orang ini. Bukankah hubungannya denganmu sangat baik? Wanita misterius itu terkejut. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi Sun Dahai adalah pengurus pavilion umum. Tidak perlu berbohong padaku. Pokoknya, aku akan kembali sekarang. Kalian pergi ke keluargamu dan lihat situasinya. Kata Qin Fei Yang. Oke. Kempatnya mengangguk. Tunggu. Apakah kamu baru saja melihat Tan Wu, Dong Zheng Yang, dan Cerberus? Qin Fei Yang tiba-tiba berkata. Hah. Wanita misterius itu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Baru saja di Kerajaan Ilahi Pusat. Aku memperhatikanmu dan Snow Python. Aku tidak memperhatikan mereka. Saya memperhatikan mereka. Saat Snow Python muncul, mereka berpencar dan pergi. Kata lelaki tua berwajah monyet itu. Kiri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepupu kecil, jangan khawatirkan mereka. Kembalilah. Suara cemas Lu Zheng tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Suge Shen Feng membeku di menara kuno. Dan menara kuno, Qin Fei Yang menyerahkannya kepada Pak Tuaren sebelum pergi. Pak Tuaren menetap di keluarga Lu. Sekarang. Suge Shen Feng bebas, dan keluarga Lu pasti telah berubah. Mengerti. Qin Fei Yang diam-diam setuju. Dia memandang Nyonya misterius dan tiga lainnya dan menangkupkan tangannya. Hati-hati. Kamu juga berhati-hati. Kempatnya mengingatkannya. Qin Fei Yang mengambil langkah dan mendarat di atas danau yang membeku, lalu langsung menuju ruang rahasia di dasar danau, membuka altar berdarah, dan pergi. Orang tua berwajah monyet itu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, saya lupa satu hal. Apa? Wanita misterius, Yesu, dan lelaki tua berhidung bengkok memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengambil busur ilahi saya. Saya ingin menunggu sampai saya keluar dan berdiskusi dengannya apakah dia dapat mengembalikannya kepada saya. Tapi setelah Snow Python, saya melupakannya. Kata lelaki tua berwajah monyet itu dengan marah. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sekarang kita adalah keluarga, apakah perlu memintanya kembali? Orang tua berwajah monyet itu mengerutkan kening, tapi... Oke, setelah kita menyingkirkan Mutianyang dan yang lainnya, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Ayo cepat kembali ke kerajaan ilahi pusat. Jika Mutianyang telah melarikan diri dan kita tidak dapat menemukannya, kita akan segera pergi ke kerajaan Qin besar untuk mendukung Fei Yang. Kata wanita misterius itu. Oke. Ketiganya mengangguk. Nyonya misterius itu membuka pintu teleportasi. Kempatnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang seperti kilat. Lembah kupu-kupu. Ruang rahasia. Altar berdarah itu bersinar terang. Segera, Qin Fei Yang muncul di altar. Kemudian, dia segera menghidupkan kembali altar dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa altar tersebut tidak dapat dihidupkan kembali. Apa yang sedang terjadi? Sepupu kecil, apakah kamu sudah kembali ke ibu kota kekaisaran? Suara Lu Zheng terdengar lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Lu Zheng muncul. Melihat Qin Fei Yang masih berada di ruang rahasia, dia segera berkata dengan marah, mengapa kamu masih di sini? Altar tidak dapat dihidupkan kembali. Qin Fei Yang menatap altar dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak bisa dihidupkan kembali. Lu Zheng terkejut. Kekuatan dewa palsu muncul dan dituangkan ke dalam altar. Tentu saja. Altar tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bisa dihidupkan kembali dari benua yang terlupakan, berarti tidak ada masalah dengan altar ini. Lu Zheng mengerutkan kening. Tiba-tiba, keduanya sepertinya memikirkan sesuatu dan saling memandang pada saat bersamaan. Ini seharusnya menjadi satu-satunya kemungkinan. Altar pagoda dihancurkan oleh Su Ge Ming Yang. Kata Lu Zheng, terbakar amarah. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Zheng mendesak, cepat pergi ke delapan provinsi lainnya. Qin Fei Yang berkata, jika itu kamu, apakah kamu hanya akan menghancurkan satu altar? Tidak ada keraguan. Altar berdarah di pagoda ibu kota kekaisaran pasti telah dihancurkan. Su Ge Ming Yang melakukan ini agar mereka tidak bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Selama mereka tidak bisa memasuki ibu kota kekaisaran, Su Ge Ming Yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Cepat pikirkan caranya. Lu Zheng meraung. 1778. Apa yang terburu-buru? Qin Fei Yang memelototinya dengan marah. Semakin buruk situasinya, dia harus semakin tenang. Dia merenung sejenak. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia mengeluarkan pintu batu. Ini. Lu Zheng sangat gembira saat melihat pintu batu itu. Ya. Ini adalah gerbang ruang waktu palsu. Qin Fei Yang menganggup dan mencibir. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami di sembilan prefektur dengan menghancurkan altar? Sungguh naif. Lu Zheng sangat gembira dan berkata, ayo pergi langsung ke keluarga lu. Pergi langsung ke keluarga lu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Suge Sen Feng bebas, dan keluarga lu akan mengalami perubahan besar. Dan sekarang, di seluruh ibu kota kekaisaran, hanya keluarga lu yang bisa menjadi ancaman bagi Suge Ming Yang. Jika kamu adalah Suge Ming Yang, apa yang akan kamu lakukan setelah menghancurkan altar? Kata Lu Zheng. Segera singkirkan keluarga lu. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Ya. Mungkin mereka sudah menjadi anggota keluarga lu sekarang. Lu Zheng berkata dengan suara rendah. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Gumpalan kekuatan ilahi melonjak, dan gerbang ruang waktu dengan cepat terbuka. Ayo pergi. Lu Zheng berlari menuju gerbang ruang waktu dengan tidak sabar. Tunggu. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan meraihnya. Apa yang salah? Lu Zheng curiga. Qin Fei Yang berkata, Jika Suge Ming Yang dan yang lainnya benar-benar anggota keluarga lu, maka saya ingin Anda melakukan sesuatu dengan saya nanti. Apa itu? Lu Zheng bertanya. Qin Fei Yang mencondongkan tubuh ke telinga Lu Zheng dan membisikkan beberapa patah kata. Lu Zheng mendengar dan menjadi bingung. Mengapa? Lakukan saja apa yang aku katakan. Mungkin kali ini kebenaran akan terungkap kepada dunia. Mata Qin Fei Yang berkilat saat dia melangkah keluar dari gerbang ruang waktu. Lu Zheng mengikuti dari belakang. Keluarga lu. Sebuah desa kecil diantah-berantah. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan melihat lagi. Keluarga lu sangat rendah hati dan sederhana. Tapi hari ini, banyak ahli telah datang. Di langit di atas klan lu, ke kiri. Para prajurit tentara Kirin mengenakan baju besi merah menyala dan berdiri melawan angin. Tombak panjang di tangan mereka memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Sekilas, diperkirakan ada lebih dari dua ribu tentara Kirin. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di atas tingkat kaisar perang. Tubuh mereka dipenuhi aura keras. Serentak. Di sisi kanan langit di atas keluarga lu, ada sekelompok pria berpakaian hitam. Mereka berdiri berdampingan, memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan dari tentara Kirin. Yang paling lemah di antara mereka adalah kaisar tempur bintang lima. Ya. Mereka adalah penegak balai penegakan hukum. Ada yang dari aula luar dan ada yang dari aula dalam. Jumlah mereka pun mencapai dua hingga tiga ribu. Saat mereka melihat ke arah klan lu di bawah, mata mereka memancarkan cahaya dingin yang intens. Selain itu, jumlahnya juga puluhan orang. Orang-orang ini berdiri di depan tentara Kirin dan para penegak hukum. Tentara Kirin, di depan. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas berdiri di depan mereka. Wajahnya kasar dan matanya bersinar terang. Itu benar. Dia adalah komandan tentara Kirin. Selain komandan tentara Kirin, ada seorang pria parubaya lainnya. Pria ini mengenakan jubah naga dan mahkota naga. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang kaisar yang luas. Itu benar. Dia adalah ayah Qin Fei Yang. Namun sekarang, dia mengenakan jubah naga lagi. Jelas sekali bahwa dia telah mendapatkan kembali tahta dan kekuasaan kaisar. Lebih-lebih lagi, auranya juga telah mencapai tingkat dewa palsu. Itu sudah jelas. Setelah beberapa tahun, dia telah menembus level dewa palsu. Di kedua sisi kaisar dan komandan tentara Kirin, ada sekelompok Markuisei berdiri dengan hormat. Selain kaisar, selain komandan tentara Kirin dan sekelompok Markuisei, ada juga tiga lelaki tua. Mereka bertiga terlihat sangat tua, tetapi mereka sangat menarik perhatian ketika berdiri di tengah kerumunan. Karena mereka semua adalah dewa palsu. Salah satu dari mereka pernah bertarung dengan Qin Fei Yang, dan itu adalah Qin Sheng. Ketiga orang ini semuanya adalah eksistensi yang telah menyegel diri mereka sendiri di gunung belakang istana kekaisaran. Sekarang, mereka semua sudah keluar. Bisa dibayangkan kaisar telah memimpin rakyatnya ke keluarga Lu tanpa niat baik. Dan di sisi yang berlawanan. Di hadapan aparat penegah hukum, ada tiga orang yang berdiri berdampingan. Mereka adalah Zuge Ming Yang, pengajar negara, dan kaisar Hong, tiga dewa perang. Bisa dikatakan demikian. Para ahli istana kekaisaran telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Kamu benar-benar menghargai keluarga Lu ku. Di desa di bawah. Kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat berdiri bersama, memandang dengan murung ke arah kaisar dan yang lainnya. Orang yang berbicara adalah kakek kedua. Di belakang mereka bertiga, tidak kurang dari dua ribu orang berkumpul. Kultivasi mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang sembilan, atau puncak kaisar tempur bintang sembilan. Ada pun yang lainnya. Misalnya, perempuan, anak-anak, dan anak-anak berdiri di rumah masing-masing, memandangi kelompok pengajar negara. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin. Keluarga Lu telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Beraninya kita meremehkan mereka. Pengajar negara memandang ke arah kakek kedua dan mencibir. Kakek kedua berkata, kalau begitu, tidak perlu merepotkan kalian bertiga dewa perang. Kan. Pengajar negara memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata, kamu sebenarnya bisa melihat melalui kultivasi kami. Tampaknya kamu, Pak Tua, juga tidak sederhana. Leluhur, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Lakukan saja. Suge Mingyang tersenyum sinis, maju selangkah, dan auranya meledak. Nak, ini bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Kakek ketiga mendengus dingin, melangkah ke langit, dan menamparkan Suge Mingyang. Untuk menghadapi dewa palsu sepertimu, aku hanya butuh satu jari. Wajah Suge Mingyang penuh dengan penghinaan. Dia benar-benar hanya mengulurkan satu jari, dan kekuatan suci putih ke abu-abuan meraung. Ledakan. Ujung jarinya dan telapak tangan kakek ketiga saling bertabrakan. Kakek ketiga dikirim terbang. Lengannya hancur, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Dengan keras, dia menabrak tanah. Tiga Tua. Wajah kakek kedua berubah drastis. Suge Mingyang tersenyum dan berkata, Jangan gugup. Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Dia belum akan mati. Seperti yang diharapkan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kakek ketiga naik dari tanah, tubuhnya berlumuran darah. Dia menatap Suge Mingyang, matanya penuh kewaspadaan. Kekuatan seorang dewa perang memang luar biasa. Dewa palsu sama pentingnya dengan semut di hadapan dewa perang. Tidak. Mereka bahkan lebih kecil dari seekor semut. Apa yang harus saya lakukan? Aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu harus mati. Aku sangat berkonflik. Suge Mingyang bercanda. Kakek ketiga maju selangkah dan mendarat di samping kakek kedua dan kakek keempat. Dia berkata dengan suara rendah, Mari kita tidak membicarakan yang lain dulu. Hanya Suge Mingyang, pengajar negara, dan Kaisar Hong adalah tiga dewa perang. Kita bukan tandingan mereka. Mata kakek keempat berbinar. Kakek kedua juga mengerutkan kening. Suge Mingyang tertawa dan berkata, Jika Kinfe yang bisa datang, keluarga lu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kakek kedua terkejut, lalu dia berkata dengan gembira, Apakah Fe yang telah menjadi dewa perang? Dia belum melakukannya. Tapi dia memiliki beberapa bawahan yang merupakan dewa perang. Tapi sayangnya, altar pagoda telah saya hancurkan. Gerbang ruang waktu juga telah ditutup. Dengan kata lain, Ibu kota Kekaisaran sekarang menjadi penjara. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Suge Mingyang tersenyum. Apa? Altar pagoda telah dihancurkan. Mata kakek kedua bergetar. Anggota keluarga lu yang lain juga gempar. Sangat putus asa, bukan? Itu benar. Jika itu orang lain, mereka akan merasa tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Sayang sekali. Keluarga lu bisa dianggap sebagai penguasa tersembunyi, tapi sekarang mereka akan dihancurkan, dimusnahkan, dan menjadi setitik debu dalam sejarah. Bagaimana dengan ini? Kau tunduk padaku dan perlakukan aku sebagai tuanmu. Aku akan memohon belas kasihan untukmu dan meminta yang mulia dan pembimbing negara untuk membiarkanmu hidup. Suge Mingyang berkata sambil bercanda. Kirim padamu. Perlakukan kamu sebagai tuanku. Aku khawatir kamu tidak punya hak. Kakek keempat maju selangkah dan memandang Suge Mingyang. Apakah begitu? Suge Mingyang tersenyum. Meskipun keluarga lu tidak memasuki situs keajaiban kali ini, kekuatan keluarga lu tidak selemah yang kamu kira. Ekspresi kakek keempat tenang. Dia melompat dan menyapu ke arah Suge Mingyang. Apakah begitu? Kalau begitu aku harus memeriksanya baik-baik. Wajah Suge Mingyang penuh dengan penghinaan. Dia masih mengulurkan jarinya dan menyerang kakek keempat. Suara mendesing. Tapi juga pada saat ini, dua sosok diam-diam muncul di tanah warisan keluarga lu. Mereka adalah Kinfe Yang dan Lu Zheng. Begitu keduanya muncul, mereka melihat pemandangan ini. Langsung. Wajah Lu Zheng berubah warna. Suge Mingyang adalah dewa perang. Dan kemampuannya sangat menakutkan. Bagaimana kakek keempat bisa menjadi lawannya? Tunggu. Saat Lu Zheng hendak bergegas membantu, Kinfe Yang meraih Lu Zheng dan menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan itu dulu. Mengapa? Apakah kamu akan meninggalkannya begitu saja? Lu Zheng mengangkat alisnya. Semua orang di sini adalah keluarga ku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya begitu saja? Kinfe Yang berkata dengan marah. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Lu Zheng bingung. Kinfe Yang berkata, apakah kamu tidak ingin tahu seberapa kuat fondasi keluarga Lu? Maksud Anda? Lu Zheng terkejut. Meskipun dia lahir di keluarga Lu, dia sebenarnya tidak tahu tentang yayasan keluarga Lu. Lihatlah kakek keempat. Ekspresinya sangat tenang. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mari kita lihat dulu. Kata Kinfe Yang. Oke. Lu Zheng mengangguk. Jika Kinfe Yang tidak melakukan apapun, tidak ada gunanya dia pergi sendiri untuk membantu. Karena dia hanyalah dewasemu. Di hadapan Zuge Mingyang yang kuat, dia sama sekali bukan tandingannya. Suara mendesing. Mata Kinfe Yang bersinar saat dia memasuki alam kura-kura hitam. Pak Tua Kin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, macan tutul emas, dan Cuili semuanya berada di ladang tanaman obat di negeri iblis. Kinfe Yang melirik mereka bertiga dan macan tutul emas dan bertanya, Apa kabar? Kami telah meminum pil laut roh. Kami akan segera bisa bertarung lagi. Kata Pak Tua Kin. Sangat bagus. Kinfe Yang mengangguk. Tuan muda, kapan Anda akan mengirim saya keluar? Saya benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilawan sekarang. Cuili menyeringai. Jangan terburu-buru. Akan ada waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Kata Kinfe Yang. Oke. Dan pohon aras ini adalah kuncinya. Karena mereka bisa menyelamatkan hidup kita di saat kritis. Jadi sekarang, saya meminta mereka untuk keluar dan menyerap vitalitas negeri iblis untuk pulih ke kondisi puncaknya. Kata Kinfe Yang. Kata Kinfe Yang. Segera setelah mereka berubah menjadi aliran cahaya, menerobos udara, berakar di berbagai tempat di negeri iblis, dan mulai menyerap vitalitas. Terima kasih. Kinfe Yang berkata dengan rasa terima kasih di dalam hatinya, lalu meninggalkan alam kura-kura hitam dan muncul di samping Lu Zheng. Ledakan. Begitu dia keluar, dia merasakan fluktuasi kekuatan suci yang mengerikan. Melihat Lu Zheng lagi. Pada saat ini, dia menatap kakek keempat, matanya penuh rasa tidak percaya. Di atas desa. Kakek keempat menopang dirinya dengan tongkat, berdiri melawan angin, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api yang menyelaukan, ekspresinya sangat tenang. Dan jari-jari Zuge Ming yang hancur, darah mengalir. Di tempat kejadian. Ada juga keheningan yang mematikan. Entah itu pengajar negara atau Kaisar Hong, mereka semua memandang kakek keempat dengan tercengang. Kekuatan ilahi. Murid Kinfe Yang berkontraksi. Api di tubuh kakek keempat sebenarnya diubah dari kekuatan suci. Dengan kata lain. Kakek keempat adalah dewa perang. Lu Zheng menarik napas dingin dan berseru, luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Saya pikir kakek keempat akan terluka parah oleh Zuge Ming Yang, tapi saya tidak menyangka kakek keempat sebenarnya adalah dewa perang. Kinfe Yang juga terkejut. Dia pernah bertemu kakek keempat, dan kesan yang dia berikan kepada orang-orang agak dingin. Namun kakek kedua dan kakek ketiga justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias. Jadi di antara ketiga kakek itu, dia paling menyukai kakek kedua dan kakek ketiga. Adapun kakek keempat. Meski dia juga kerabat dekat, dia tidak terlalu terikat. Namun, dia tidak menyangka kalau lelaki tua yang agak dingin ini sebenarnya begitu kuat. Pada saat ini, Zuge Ming Yang juga menatap kakek keempat dengan wajah terkejut. Orang tua ini telah mengatakan bahwa kekuatan keluarga lu tidak sesederhana yang kamu kira. Dan keluarga lu bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku buruk hanya karena kamu menginginkannya. Kakek keempat memandang Zuge Ming Yang dan berkata dengan tenang. Suara mendesing. Zuge Ming Yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berteleportasi dan tiba di depan kakek keempat dengan tatapan mematikan. Dengan mengingat pelajaran sebelumnya, kali ini dia tidak menggunakan satu jaripun. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah kakek keempat, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ekspresi kakek keempat tidak berubah saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke udara. Kekuatan ilahi melonjak. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Diiringi dentuman keras, keduanya mundur beberapa langkah di saat bersamaan, kulit lengan mereka terkoyak. Ini. Luzeng tercengang dengan apa yang dilihatnya. Seseorang harus mengetahuinya. Meskipun kakek keempat adalah dewa perang, kekuatan Suci Zuge Ming Yang secara alami lebih kuat. Namun, pada saat itu, keduanya berimbang. Itu adalah kekuatan ilahi. Kata Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi. Luzeng terkejut dan ragu. Iya. Kekuatan ilahi kakek keempat mengandung kekuatan ilahi yang sangat murni dari Phoenix ilahi. Lihatlah darah kakek keempat. Kata Qin Fei Yang. Darah. Luzeng tercengang. Setelah mengamati dengan cermat, tatapannya tiba-tiba bergetar. Darah yang mengalir keluar dari tubuh kakek keempat mengandung kekuatan Divine Phoenix. Kekuatan Phoenix ilahi. Saya ingat kakek kedua pernah berkata bahwa nenek moyang keluarga lu awalnya memiliki kekuatan garis keturunan Phoenix ilahi. Tetapi tidak ada generasi selanjutnya yang bisa mencapai kebangkitan leluhur. Saya pikir ini hanya legenda, tapi saya tidak menyangka itu benar. Dengan kata lain, garis keturunan kakek keempat telah mencapai kebangkitan leluhur. Kata Luzeng. Seharusnya begitu. Gumam Qin Fei Yang. Itu tidak benar. Karena kekuatan Phoenix ilahi dapat dibandingkan dengan kekuatan ilahi Suge Ming Yang, mengapa kekuatan naga ilahi emas ungu Anda tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ilahi Suge Ming Yang? Luzeng curiga. Saya juga sedikit bingung. Kata Qin Fei Yang. Ada dewa perang yang tersembunyi di keluarga lu. Di langit di atas desa. Para penegak hukum, tentara Kirin, dan kelompok Markuise semuanya memandang kakek keempat dengan kaget. Kaisar dan komandan tentara Kirin juga mengerutkan kening. Dewa perang. Setelah Suge Ming Yang menstabilkan tubuhnya, dia menatap kakek keempat dan tertawa. Lumayan, lumayan. Akhirnya, saya punya lawan yang lumayan. Ini lebih menarik. Kakek keempat terdiam. Suge Ming Yang tersenyum dan berkata, Namun, Pak Tua, apakah Anda benar-benar memahami kekuatan saya? Ledakan. Jiwa pertempuran naga tulang telah diaktifkan. Kemampuan ilahi bawaan menyelimuti seluruh area. Budidaya kakek keempat segera menurun. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi kakek kedua dan kakek ketiga berubah. Orang-orang di keluarga Lu juga sangat terkejut. Kemampuan ilahi bawaan ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan kultifasi orang. Pupil kakek keempat sedikit menyusut. Di bawah kemampuan ilahi bawaanku, siapapun hanya bisa putus asa. Suge Ming Yang tersenyum garang dan menyerang kakek keempat. Kakek keempat dengan cepat mundur. Namun, bagaimana dia, yang budidayanya menurun, bisa lebih cepat dari Suge Ming Yang? Suge Ming Yang mendekati kakek keempat dengan kecepatan kilat dan memukul dadanya. Engah. Kakek keempat memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah di luar desa seperti meteorit. Ledakan. Gunung itu runtuh dan tanahnya retak. Debu dan asap mengepul. Kakek keempat. Kakek kedua dan kakek ketiga berteriak. Kakek keempat bergegas keluar dari debu dan mendarat di samping kakek kedua dan kakek ketiga. Dia berkata dengan suara rendah, kekuatannya di luar imajinasi kita. Kita hanya bisa mengaktifkan penghalang pertahanan sekarang. Aktifkan penghalang pertahanan. Mata kakek kedua dan kakek ketiga bergetar. Apa itu penghalang pertahanan? Kinfe yang bertanya dengan curiga. Saya juga tidak tahu. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Suge Mingyang dan yang lainnya juga curiga ketika mendengar kata, penghalang pertahanan. Kakek kedua mengerutkan kening dan berkata, Kakek keempat, penghalang pertahanan hanya dapat diaktifkan satu kali. Apakah kamu yakin? Bukankah kakek meninggalkan penghalang pertahanan ini untuk melindungi keturunan keluarga lu di saat krisis? Tapi sekarang, para ahli istana kekaisaran telah keluar dengan kekuatan penuh. Keluarga lu kita dalam masalah. Jika kita tidak mengaktifkan penghalang pertahanan sekarang, kapan kita akan mengaktifkannya? Kata kakek keempat. Mendengar ini, kakek kedua mengangkat kepalanya dan menatap Suge Mingyang dan yang lainnya. Dia kemudian melihat penduduk desa di sekitarnya dan mengertakkan gigi. Oke, aktifkan penghalang pertahanan. Langsung. Kakek keempat mengangkat tongkat di tangannya dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Itu tongkat penyangga kakek. Mata Kinfei yang bergetar. Ledakan. Saat berikutnya. Aura menakutkan yang tiada taranya keluar dari tongkat penyangga. Aura ini menyebabkan semua orang yang hadir gemetar. Apa itu? Suge Mingyang dan yang lainnya menatap tongkat itu dengan heran. Membuka. Kakek keempat tiba-tiba meraung. Kruk itu tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang menyelaukan. Begitu cahaya ilahi ini muncul, mereka membanjiri segala arah. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Sebuah penghalang besar muncul di depan mata semua orang, seluas ribuan mil. Pendeknya. Seluruh keluarga lu, termasuk tanah warisan, berada dalam jangkauan penghalang. Kamu pikir kamu bisa lolos dari bencana ini dengan penghalang yang rusak? Naif. Suge Mingyang tersenyum menghina. Kekuatan ilahi tercurah seperti arus deras dan meledak menuju penghalang. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Kekuatan ilahi meledak pada penghalang itu, tetapi penghalang itu bahkan tidak bergetar. Sangat kuat. Pengajar negara dan Kaisar Hong juga terkejut. Setelah sadar kembali, keduanya saling memandang dan berteriak. Mingyang, kami di sini untuk membantumu. Tidak dibutuhkan. Bagaimana penghalang saja bisa membuatku bingung. Suge Mingyang mencibir. Seekor naga raksasa muncul entah dari mana. Naga itu meraung. Diikuti dengan cermat. Tangan raksasa lainnya yang menutupi langit muncul. Setan mungkin meluap. Itu adalah seni ilahi miliknya. Seni rahasia tulang naga dan tangan iblis. Kedua seni dewa itu membawa kekuatan dewa yang mengerikan dan meledak ke arah penghalang. Ledakan. Dengan suara keras, kedua seni dewa itu meledak di penghalang. Namun akibatnya penghalang tersebut hanya berguncang sesaat dan kemudian segera kembali normal. Ini, petik 2. Suge Mingyang membeku. Penghalang yang diciptakan oleh kruk yang patah. Apakah sekuat ini? Di tanah warisan, Kinfei Yang dan Lu Zheng juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Lu Zheng tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Tinggal di sini, dia sering melihat tongkat itu. Dan Kinfei Yang juga melihat tongkat ini terakhir kali dia memasuki keluarga Lu. Namun saat itu, kakek keempat hanya memberitahunya bahwa ini adalah tongkat penyangga kakeknya. Dia tidak mengatakan bahwa benda itu memiliki kekuatan suci yang begitu menakutkan. Dan pada saat itu, dengan kruk ini, kecuali rasa keakraban yang sangat kuat, dia tidak menyadari betapa kuatnya kruk ini. Namun, pada saat ini, bahkan dia malu dengan inferioritasnya dalam hal kekuatan tongkat. Bahkan, dia tidak yakin bisa menembus penghalang ini. Ledakan. Penasihat kekaisaran dan kaisar Hong tidak dapat lagi menahannya dan menyerang bersama-sama. Su Ge Ming yang tidak menolak bantuan mereka kali ini. Kekuatan ilahi seperti air terjun. Mereka bertiga mengembangkan seni dewa terkuat mereka dan melesat menuju penghalang. Gemuruh. Suara yang memekatkan telinga itu seperti guntur. Penghalang itu terus-menerus bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Hong dan dua orang lainnya tidak percaya. Percuma saja. Meskipun orang tua ini tidak tahu seberapa kuat penghalang ini, bosnya mengatakan sebelum dia pergi bahwa meskipun sepuluh dewa perang tahap awal bergabung, mereka tidak akan mampu memecahkannya. Kakek keempat berkata tanpa ekspresi. Apa? Bahkan sepuluh dewa perang tahap awal yang bergabung tidak bisa menghancurkannya. Mereka bertiga kaget. Komandan tentara Kirin, berbagai markis, dan penegak hukum juga tidak percaya. Jangan tertipu olehnya. Di dunia ini, tidak ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Semuanya, serang bersamaku. Tapi saat ini, Kaisar berteriak. Begitu suara Kaisar terdengar, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar, cahaya dingin melonjak di matanya. Saat ini, dia masih membantu Suge Mingyang. Itu tidak bisa dimaafkan. Kemudian, dia melihat ke arah komandan tentara Kirin lagi, dan niat membunuhnya juga muncul. Di masa lalu, dia sangat mempercayai orang ini, tetapi dia tidak menyangka akan mengkhianatinya. Tentu saja. Dia sudah menduga bahwa alasan mengapa komandan tentara Kirin mengkhianatinya pasti karena Kaisar. Karena orang ini hanya setia kepada Kaisar. Namun meski begitu, dia tidak tahan. Gemuruh. Dentang. Di atas desa. Begitu suara Kaisar turun, semua orang segera menggunakan cara terkuat mereka dan menyerang penghalang bersama Kaisar Hong dan dua lainnya. Untuk sementara waktu, dunia ini ditenggelamkan oleh aura seni pertempuran, jiwa pertempuran, kipertempuran, seni dewa, dan kekuatan dewa. Serangkaian suara keras mengguncang langit dan bumi. Namun, penghalang itu seperti batu yang keras kepala. Tidak peduli seberapa kerasnya dibombardir, ia tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Pertahanan yang menakutkan itu membuat orang-orang putus asa. Tak berdaya. 1780. Kakek keempat melihat ke penghalang, lalu ke Sugimingyang dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, semua yang kamu lakukan sia-sia. Saya tidak percaya. Saat Luzeng yang diculik, dia hanyalah dewa palsu. Bagaimana dia bisa memasang penghalang sekuat itu? Sugimingyang meraung. Bukan hanya kamu, tapi kami juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana kakak melakukannya? Tapi itu tidak penting sekarang, selama kami bisa menghentikanmu. Kata kakek kedua. Kakek diculik. Kinfei yang mengangkat alisnya dan mau tidak mau terbang melintasi langit seperti kilat dan mendarat di depan kakek kedua dan yang lainnya. Feiyang. Kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat tercengang. Suara mendesing. Luzeng mengikuti dari belakang. Zenger. Mereka bertiga kembali tercengang. Kemudian, mereka bertiga sangat gembira. Anggota keluarga Luzeng yang lain juga sangat gembira. Pada saat yang sama, tinggi di langit. Sugimingyang dan yang lainnya juga memandang Kinfei yang dengan tidak percaya. Bukankah altarnya hancur? Bukankah gerbang ruang waktu ditutup? Tapi bagaimana kedua orang ini bisa kembali? Mustahil. Kamu jelas bukan Kinfei yang, siapa kamu? Sugimingyang meraung. Kemudian dia melihat ke arah komandan tentara Kirin yang wajahnya penuh kepanikan. Karena dia sangat mengenal Kinfei yang. Siapapun yang mengkhianatinya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, Kinfei yang tidak memperhatikannya sama sekali, dia juga tidak menjawab Sugimingyang. Dia memandang kakek keempat dan berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku di ladang tanaman obat? Murid kakek keempat menyusut. Kamu mungkin tidak ingat, tapi aku mengingatnya dengan jelas. Saat itu, kamu memberitahuku bahwa kakek sedang mengasingkan diri. Tapi apakah dia benar-benar mengasingkan diri? Kata Kinfei yang. Kakek keempat memandang kakek kedua dan kakek ketiga. Namun, kedua lelaki tua itu membuang muka dengan rasa bersalah. Kakek keempat berkata dengan marah, kakak kedua, kakak ketiga, itu tidak benar bagimu. Kaulah yang menyuruhku mengatakan itu. Kakek keempat, kamu. Keduanya langsung memelototi kakek keempat. Kakek keempat mendengus dan berkata, sudah ku bilang, aku tidak akan membereskan kekacauan ini. Kalian lakukan sesuai keinginanmu. Kakek kedua dan kakek ketiga saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Kinfei yang memandang mereka bertiga dan mengerutkan kening. Apakah menyenangkan berbohong padaku? Fei yang. Kakek kedua ingin mengatakan sesuatu. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menghela nafas, saya juga tahu bahwa kalian semua melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Namun, kalian semua harus memahami saya. Setelah sekian lama ditipu oleh kalian semua, saya merasa seperti orang bodoh. Mereka bertiga saling memandang dan menghela nafas. Sebenarnya, aku tidak perlu kamu memberitahuku. Aku sudah memiliki pemahaman. Kembali ke tempat ajaib itu, leluhur iblis secara samar-samar mengungkapkan bahwa kakek telah diculik. Kata Kinfei yang. Kamu sudah bertemu dengan leluhur iblis. Mereka bertiga terkejut. Kinfei yang menganggup dan berkata, tepatnya, itu hanyalah gumpalan kesadaran ilahi dari leluhur iblis. Kami. Mereka bertiga ingin mengatakan sesuatu tapi terhenti. Aku sendiri yang akan mencari tahu kebenarannya. Kinfei yang bergumam dan bertanya, benarkah komandan tentara Kirin mengkhianati kita? Mendengar Kinfei yang menyebut dia, komandan tentara Kirin tampak semakin bingung. Bagaimana kamu tahu? Kakek kedua dan dua lainnya tercengang. Bukankah orang ini baru saja kembali? Kinfei yang berkata, seseorang diam-diam memberi tahu kami. Informasi Sundahai tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana yang fatal baginya. Kakek kedua berkata, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Ini terjadi di keluarga lukami. Keluarga lukami terletak di tempat terpencil yang hanya ada sedikit orang. Oleh karena itu, selain kami, hanya orang-orang dari Istana Kekaisaran yang mengetahuinya. Setelah itu, Kaisar memberi perintah khusus untuk memblokir berita ini. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Kata kakek kedua. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Dalam hal ini, yang lebih penting lagi adalah informasi Sundahai tidak diungkapkan. Luzeng bertanya dengan curiga, kakek kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Ini terjadi setengah tahun lalu. Suatu hari, setengah tahun yang lalu, Komandan Tentara Kirin mendatangi saya dan Tuan Tuaren, mengatakan bahwa dia ingin melihat pagoda kuno itu. Saat itu, karena orang ini memiliki hubungan baik dengan Feiyang, kami tidak mencurigai apapun. Jadi, Tuan Tuaren menerimanya. Tapi tidak lama setelah dia masuk, dia menyandara Tuan Tuaren dan keluar bersama Suge Senfeng. Kalian semua tahu identitas Suge Senfeng, kan? Kakek kedua bertanya. Kinfei yang dan Luzeng mengangguk. Suge Senfeng dan pengajar negara adalah saudara. Tentu saja mereka tahu. Awalnya, kami ingin memaksa mereka untuk tetap tinggal, tetapi karena Tuan Tuaren ada di tangan mereka, kami tidak berani melakukannya. Kakek kedua menghela nafas. Bukankah kakek keempat adalah dewa perang? Bahkan jika Suge Senfeng melarikan diri, dia hanyalah dewa palsu. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghentikan mereka? Kinfei yang mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, Suge Senfeng dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi saat kita hendak bergerak, dewa perang turun. Menurut dewa perang itu, dia adalah bawahan dari leluhur iblis. Kata kakek kedua. Dewa perang. Kinfei yang terkejut. Ada dewa perang yang tersembunyi di kekaisaran Kin besar. Kamu juga tahu bahwa God of War level God of War tidak mudah untuk dihadapi, jadi kami tidak punya pilihan selain melepaskanmu. Kakek kedua menghela nafas. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan pagoda kuno. Kakek kedua berkata, itu juga diambil oleh dewa perang itu. Kinfei yang berkata, jadi, tidak hanya tuan-tuan Ren, tetapi semua orang di pagoda kuno juga jatuh ke tangan dewa perang itu. Iya. Kakek kedua mengangguk. Di mana dewa perang itu sekarang? Kinfei yang berkata dengan marah. Kakek kedua melirik ke arah Suge Mingyang dan yang lainnya dan mengirimkan transmisi suara, tepat setelah gerbang ruang dan waktu ditutup, Paman Hitamu mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa setelah binatang suci itu bertemu dengan Suge Mingyang dan yang lainnya, ia membuka pintu gerbang teleportasi dan ke kiri. Bagaimana dengan Suge Shen Feng? Kata Kinfei yang. Dia juga pergi bersama dewa perang itu. Kata kakek kedua. Dewa perang itu pasti telah membawa tubuh dewa leluhur iblis ke laut reinkarnasi. Kinfei yang menghela nafas. Itu semua salah Snow Python. Jika bukan karena dia, dewa perang itu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tubuh dewa leluhur iblis. Lu Zheng sangat marah. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Sekarang, mari kita tangani orang-orang ini dulu. Sedangkan Tuan Tuaren dan yang lainnya, selama aku belum mati, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Markis Saw juga terbunuh, kan? Iya. Dapat dikatakan bahwa Markis Saw meninggal dengan cara yang paling tidak adil. Karena dia mendukungmu, dia ditelan hidup-hidup oleh dewa perang itu. Kata kakek kedua. Aku tidak akan membiarkan dia mati secara tidak adil. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan bertanya, bisakah saya keluar dari penghalang ini? Iya. Tapi begitu kamu keluar, kamu tidak bisa masuk lagi. Karena aku tidak bisa mengendalikan penghalang ini. Aku hanya bisa menunggu sampai penghalang itu menghilang. Kata kakek keempat. Tidak masalah jika kamu bisa masuk lagi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, berapa lama sebelum menghilang? Satu hari. Inilah yang dikatakan kakekmu sendiri. Kata kakek keempat. Satu hari. Cukup untuk menangani mereka. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Kalian bahkan bisa membuat sepoci teh dan meminumnya sambil menonton pertempuran. Eh. Mereka bertiga tercengang. Membuat sepoci teh dan meminumnya sambil menonton. Apakah dia begitu percaya diri? Kakek kedua diam-diam berkata, kakek keempat, berapa tingkat kultivasi anak ini sekarang? Dewa palsu. Kakek keempat mengirimkan suaranya. Berat, seorang dewa palsu yang berani bersikap sombong. Kakek kedua mengutuk secara diam-diam. Namun, itu juga patut dinantikan. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam berkata kepada Lu Zheng, bertindaklah sesuai rencana. Oke. Lu Zheng menjawab. Pada saat ini, Kinfei yang akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Suge Mingyang. Suge Mingyang berkata dengan marah, katakan padaku, bagaimana kamu bisa kembali? Memang merupakan ide bagus bagimu untuk menghancurkan altar. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa selalu ada jalan sebelum gunung. Kata Kinfei yang. Apa yang kamu banggakan? Jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi di balik penghalang itu. Keluar dan bertarung denganku selama 300 ronde. Suge Mingyang sangat marah. Pengajar negara mengerutkan kening dan mengingatkan, Mingyang, jangan terprovokasi olehnya. Suge Mingyang tertegun, dan amarahnya segera hilang. Dia tertawa kejam dan berkata, Kinfei yang, jangan katakan aku meremehkanmu, aku khawatir kamu tidak berani keluar sekarang. Sebaliknya, kamu memprovokasiku. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Ya, aku memprovokasimu. Kamu mau keluar atau tidak? Suge Mingyang mencibir. Mau mu? Kinfei yang mengucapkan kata demi kata, bergegas keluar dari penghalang, dan berdiri di kehampaan. Sepupu kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Patuakin dan Zao Tai Lai berada di benua terlupakan. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Ekspresi Lu Zheng segera berubah, dan dia meraung. Diam. Kinfei yang segera menundukkan kepalanya dan menatap Lu Zheng, sambil berteriak, bukankah aku sudah bilang, masalah ini harus dirahasiakan. Ekspresi Lu Zheng membeku, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Maaf, di saat putus asa, aku lupa. Apa? Patuakin dan yang lainnya berada di benua terlupakan. Suge Mingyang, pengajar negara, dan Kaisar Hong saling memandang. Apakah ini benar? Jika demikian, maka Kinfei yang ini, bukankah tidak ada ancaman? Kamu benar-benar tidak bisa mencapai apapun, tapi kamu pandai merusak sesuatu. Kinfei yang menatap tajam ke arah Lu Zheng. Lu Zheng mengangkat alisnya, dan berkata dengan marah, meskipun aku membocorkan rahasia, aku tetap sepupumu. Bukankah kamu terlalu kurang ajar dengan mengatakan itu kepadaku? Kinfei yang tidak memperhatikannya lagi. Dia memandang Suge Mingyang dan berkata, Patuakin dan yang lainnya adalah kekuatan tempur terkuat di sisiku. Percayakah kamu bahwa aku akan meninggalkan mereka di benua yang terlupakan? Haha. Kalau kalimat ini keluar dari mulut orang lain, saya pasti tidak akan percaya. Tapi Lu Zheng adalah sepupumu. Kamu khawatir, dan kamu membocorkan rahasianya. Bagaimana bisa itu palsu? Jangan berpura-pura tenang lagi, trikmu tidak berguna untukku. Suge Mingyang tertawa, wajahnya penuh ejekan. Bagus kalau kamu mempercayainya. Kinfei yang bergumam diam-diam. Jika Suge Mingyang tidak mempercayainya, dia akan berada dalam posisi yang sulit. Suge Mingyang bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin meninggalkan Patuakin dan yang lainnya di benua terlupakan? Kamu sangat pintar. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menjawabnya? Kinfei yang mendengus dingin. Jadi, seperti yang kuduga, pertempuran antara kamu dan Mutianyang telah dimulai, dan kamu meninggalkan Patuakin dan yang lainnya di benua terlupakan untuk menghadapi Mutianyang. Kata Suge Mingyang. Kamu tahu terlalu banyak. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Keluargamu memiliki Mucang Feng dan Mucang Yun, dua dewa perang ini. Mutianyang bahkan memiliki artefak yang menantang surga. Nyonya Misterius dan Yesus sendiri bukanlah tandingan mereka. Jadi, Patuakin dan yang lainnya harus tinggal di benua yang terlupakan. Dan kamu, setelah mengetahui bahwa komandan tentara Kirin mengkhianatimu, tidak punya pilihan selain kembali sendirian. Suge Mingyang tertawa. Pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong juga menunjukkan senyuman kemenangan. Patuakin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Shen Leopard tidak ada di sini, jadi pertempuran ini pada dasarnya menegangkan. Sungguh orang yang merasa benar sendiri. Akan ada saatnya kamu menangis nanti. Lu Zheng diam-diam mencibir. Namun hingga saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa Kinfei yang berbohong kepada Suge Mingyang dan yang lainnya.